Ruang alam ilahi terkoyak oleh cahaya pedang ini. Dituangkan ke dalam serangan pedang ini adalah kekuatan lengkap Dragon Fang batas potensinya. Pada saat ini, Black Salt dan Witch Plume sudah melompat tinggi ke langit. Api hitam yang menyala-nyala dan binatang buas yang merupakan tubuh yang di metamorfosa Black Salt telah menyatu menjadi, membentuk meteor hitam yang mengerikan. Bang! Dengan ledakan mengerikan, area pusat gunung Ash Blut dilubangi. Roda Samsara dan delapan bagian stupa hancur total. Hang Chi meludahkan seteguk darah. Pada saat genting ini, dia menggertakkan giginya bersama dan menghancurkan tongkatnya ke tanah. Sutra Fajra Berlian Saat Hang Chi mencapai batas tubuh fisiknya, dia benar-benar mengabaikan semua kerusakan pada meridian dan organnya untuk secara paksa memutar Sutra Fajra Berlian dan terus melawan. Terkalahkan, naga Fang melolong ke langit. Soket matanya berlumuran darah saat Dragon Fang Blade di tangannya berteriak dengan ratapan yang tajam. Lautan api hitam terkoyak oleh cahaya pedang ini, memotong lurus ke arah dahi Witch Plume. Dragon Fang ingin menggunakan serangan ini untuk merobek Black Salt dan Witch Plume bersama. Dan pada saat ini, Witch Plume mengambil langkah mundur secara tiba-tiba. Tulang paku di atas punggung Black Salt dengan cepat tumbuh ke depan seperti pedang tajam, yang mengarah ke luar. Kaca Paku menabrak cahaya pedang. Tiga paku meledak berkeping-keping tetapi cahaya pedang yang melemah masih jatuh dalam semburan liar dan mengamuk. Black Salt menggeram. Bersama dengan Witch Plume, mereka memutar esensi astral mereka ke batas, melawan serangan pedang ini. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Potongan besar batu merah jatuh. Seluruh gunung Ash Glute tampaknya mencair seperti gletser, benar-benar runtuh. Meskipun para seniman bela diri muda di sekitarnya adalah elit yang luar biasa di antara semua elit, mereka masih dibuang oleh gelombang energi yang menjengkelkan. Alasan bahwa gunung Ash Glute dipilih sebagai medan perang untuk pertarungan ini adalah karena daerah ini istimewa dan batu itu sekeras baja ilahi. Meski begitu, medannya masih tidak bisa menahan kekuatan menakutkan ini. Elit manusia muda semuanya memucat, wajah mereka berubah. Bagaimana mungkin seniman bela diri kelima dan keenam yang ditempatkan dalam pertemuan Marsial pertama Ras Suci begitu sengit? Apakah hasilnya? Ketika semua orang melihat ke arah pusat medan perang, mereka hanya melihat Dragon Fang berlutut di tanah, nyaris tidak bertahan dengan dukungan dari Dragon Fang Blade. Matanya merah darah, dengan darah terus menetes ke bawah. Dan tidak terlalu jauh di belakangnya, esensi sejati pelindung Hang Chi benar-benar hancur. Dia menopang dirinya dengan tongkatnya, berdiri tegak. Di belakangnya, hantu samar Buddha emas masih ragu-ragu. Namun, meridian Hang Chi saat ini benar-benar berantakan dan organ-organnya rusak di beberapa daerah mustahil baginya untuk terus berdiri. Naga Fang, Hang Chi, semua seniman bela diri manusia tegang. Dan pada saat ini, dengan suara tabrakan yang keras di bebatuan yang jauh yang hancur, bebatuan besar jatuh dan black salt yang berlumuran darah keluar dari puing-puing seperti binatang buas, mendarat di tanah dengan merangka. Tiga paku tulang terpanjang di punggungnya telah patah dan luka pedang yang mengerikan melintasi punggungnya, membentang dari leher ke ekornya. Luka pedang ini sedalam penggaris dan hampir memotong tulangnya menjadi dua. Serangan pedang terakhir ini telah ditangkap dan dihentikan dengan keras oleh tubuh dan tulang fana yang kuat. Jika bukan karena dia menggunakan metamorfosis tubuhnya, serangan pedang ini akan membelahnya menjadi dua. Di belakangnya, wit plume pucat juga bangkit dari reruntuhan. Armor fleksibel di sekujur tubuhnya telah pecah dan dia menggunakan api hitamnya untuk membentuk satu set baju besi fleksibel baru di sekitarnya. Black Salt telah bertahan 60-70 persen dari serangan terakhir Dragon Fang dan dia bertahan 30-40 persen dari itu. Meskipun begitu, dia sangat terluka. Serangan Dragon Fang terlalu cepat dan keras tetapi Black Salt masih berhasil menggunakan tubuh fana untuk menahannya. Hanya bisa dikatakan bahwa kemampuan pertahanan tubuh fana Black Salt telah mencapai tingkat yang aneh. Ketika Naki melihat ini, dia tersenyum. Dia tahu bahwa pertarungan ini berakhir. Meskipun manusia dan orang-orang kudus sama-sama menerima tingkat cedera yang serupa, itu hanya berarti bahwa pemenang yang tak terhindarkan adalah orang-orang kudus. Ini karena kemampuan para santo untuk melawan serangan dan juga meregenerasi tubuh mereka jauh lebih kuat daripada manusia. Dalam situasi saat ini, luka Hang Chi adalah yang paling berat. Meskipun Dragon Fang belum terluka, dia masih sangat menarik kekuatannya. Lebih dari setengah esensi sejatinya abis dan efisiensi tempurnya turun drastis. Ketika Black Salt muncul dari reruntuhan, dia merauh. Dengan suara menggeliat berlendir, daging dan darah di punggungnya berputar bersama, bahkan dengan tulang baru yang tumbuh. Suara daging dan darah ini menggeliat jernih dan keras. Black Salt sebenarnya meregenerasi dirinya sendiri. Kemampuan regeneratif semacam ini sangat mengerikan. Black Salt telah bertahan dari serangan pedang Dragon Fang dan masih dapat mengembalikan sebagian kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Orang-orang kudus adalah ras yang sepenuhnya seperti binatang buas tubuh mereka terlalu abnormal. Seniman bela diri manusia di sekitarnya merasakan hawa dingin merayap turun. Pada hari-hari mereka di sini, mereka telah bertarung dengan dan juga membantai banyak seniman bela diri ras suci. Tapi, mereka belum pernah menemukan kejeniusan orang-orang kudus yang kejam dan aneh yang mampu menjalani metamorfosis garis keturunan, seperti Black Salt di depan mereka. Black Salt ini lebih dari sekadar sedikit lebih kuat dari orang suci biasa. Hahaha, ras suci aku benar-benar lebih unggul daripada ras manusia. Manusia bodoh, apalagi yang masih bisa kalian katakan. Banyak seniman bela diri suci berteriak keras. Bahasa realem ilahi mereka yang kaku dan tersendat-sendat terutama menyentuh telinga. Di antara manusia, beberapa seniman bela diri membantah dan beberapa diam. Mereka memikirkan elit sejati dari ras suci mereka semua mungkin memiliki tubuh seperti Black Salt. Pikiran ini meninggalkan keputusasaan yang tebal di hati mereka. Bisakah manusia benar-benar mengatasi musibah hebat ini? Jika mereka dikalahkan maka semua umat manusia akan berubah menjadi Buddha. Apakah era ini benar-benar masa ketika umat manusia akan binasa? Pada saat ini, dengan suara mengepakkan pakaian berdesir ditiup angin, seorang biarawan berjubah putih terbang ke tengah-tengah medan perang. Dia melambaikan jubahnya dan lampu Buddha melilit hangci. Biksu berjubah putih ini memiliki kultivasi dunia raja dunia biasa. Hai Master, aku telah mempermalukan nama Gunung Potala, hangci tersenyum pahit. Biksu berjubah putih itu menghela nafas, menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, Murid keponakan, kamu tidak boleh terlalu keras pada dirimu sendiri. Jika ada yang malu, itu harus kita. Kamu tidak kehilangan dia dalam kekuatan atau bakat, tetapi kalah padanya di latar belakang. Kamu mengandalkan latar belakang Tanah Suci Empyrean kamu untuk bergumul dengan seorang jenius dari Tanah Suci Ilahi Sejati hingga tingkat ini, dan untuk itu guru besar lebih dari bangga pada kamu. Jika Gunung Potala juga merupakan tingkat suci divinity sejati, maka kami dapat membiarkan kekuatan kamu mencapai langkah yang lebih besar lagi. Bahkan jika itu hanya setengah langkah lebih jauh, pertempuran ini akan memiliki hasil yang berbeda. Saat Biksu berjubah putih ini berbicara, dia membawa hangci bersamanya dan terbang pergi. Seniman bela diri yang ditempatkan ketiga dan keenam dari pertemuan bela diri pertama manusia telah bertarung melawan seniman bela diri yang ditempatkan kelima dan keenam dari pertemuan bela diri suci pertama, dan hasil akhirnya adalah, umat manusia telah dikalahkan. Meskipun orang-orang kudus menang dengan susah payah, kerugian adalah kerugian. Kita kehilangan. Seniman bela diri manusia semua diam. Mereka merasakan tekanan berat di hati mereka. Mereka berdua saling melukai, tetapi kita kalah karena daya tahan ras dan kemampuan regeneratif ras suci. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, orang-orang kudus benar-benar lebih kuat dari kita. Mereka memiliki jumlah yang lebih besar dan warisan mereka juga lebih baik. 3,6 miliar tahun yang lalu, umat manusia harus membayar mahal untuk memastikan kelangsungan ras kita. Para empirins hampir mati dan 80-90 persen peradaban seni bela diri kita dihancurkan. Adapun orang-orang kudus, mereka hampir tidak tersentuh. Mereka masih memiliki banyak sekte besar yang terus meneruskan warisan mereka dan ada banyak sekte suci yang memiliki latar belakang 4-5 miliar tahun. Selain itu, mereka bahkan mendapat dukungan dari Tanah Suci Ilahi Sejati. Warisan dan sumber daya dari Tanah Suci Ilahi Sejati jauh melampaui orang-orang dari Tanah Suci Empyrean, sehingga mereka dapat meningkatkan jenius yang lebih luar biasa dan juga memiliki waktu yang lebih mudah untuk melatih para Empyrean. Hahaha, jika ada dari kalian yang tidak yakin, maka kamu bisa datang dan bertarung denganku. Seluruh tubuh Black Salt ditutupi dengan luka tetapi dia masih memberikan momentum yang mengerikan. Untuk semua elit manusia muda yang ingin bertarung, aku sendiri sudah lebih dari cukup. Sampaikan pesan dan beri tahu Lin Ming dan Frost Dream untuk datang ke Bright Lustre Great World untuk mencariku. Tidak perlu untuk senior magang saudara naki untuk melakukan apapun, aku akan mengalahkan mereka berdua sendiri. Terutama yang menipu Lin Ming, pikiran bahwa ia ingin menantang Ras Suci Sein Good Fortune Sein, Ras Senior Magang Aku, Brother Wumo, hanya menggelikan. Tubuh Black Salt perlahan menyusut sebelum dia kembali menjadi pemuda yang gelap dan kurus. Siapa yang mengira tubuh sekecil itu mampu menahan kekuatan ledakan yang mengerikan itu? Namun Black Salt berteriak, tidak ada yang datang untuk menerima tantangannya. Tidak mungkin bagi para jenius ranah laut divine untuk melawan Black Salt itu hanya meminta untuk mati. Adapun seniman bela diri ranah transformasi ilahi, Hang Chi dan Dragon Fang mewakili yang terkuat di sini. Setelah mereka berdua, semua orang berada di level yang lebih rendah. Bahkan jika mereka menghadapi Black Salt yang sangat terluka, mereka masih tidak akan cocok. Umat manusia tidak punya siapa-siapa. Hahaha. Black Salt terkekeh. Aku akan menunggu di sini selama tujuh hari. Dalam tujuh hari ini, setiap seniman bela diri manusia muda dapat menantang aku. Aku ingin bertarung dengan Bright Lustre Gritwell. Black Salt menyatukan suaranya dengan esensi astral, menyebarkannya ke semua orang yang hadir. Orang ini terlalu sombong. Ketika seniman bela diri manusia mendengar teriakan Black Salt, mereka semua dipenuhi dengan kemarahan. Memangnya dia pikir dia siapa. Aku benar-benar ingin mengalahkannya. Jika aku bisa mengalahkannya, aku akan mau menukarnya dengan 60-70% dari umur aku. Semua seniman bela diri manusia menekan api di perut mereka. Meskipun Black Salt berteriak dengan sangat arogan, tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkannya. Black Salt benar pada kata-katanya. Dia benar-benar menunggu di atas gunung Ash Glut untuk seniman bela diri manusia muda lainnya untuk menantangnya. Pada hari pertama, tidak ada yang menerima tantangannya. Pada hari kedua, beberapa seniman bela diri manusia melangkah ke arena. Meskipun mereka tahu siapa yang mereka lawan, mereka masih tidak bisa menelan penghinaan ini. Ada banyak seniman bela diri manusia yang berani dan berani. Mereka tidak mencari kemenangan, tetapi hanya ingin meninju Black Salt dengan kepalan tangan mereka atau setidaknya menebasnya dengan pedang mereka. Hasilnya seperti yang diharapkan. Beberapa seniman bela diri yang menantang Black Salt semuanya dipukuli hingga menjadi bubur, kerangka dan meridian mereka hancur berkeping-keping. Jika bukan karena World Kings manusia menyelamatkan mereka, mereka akan dibunuh oleh Black Salt. Meski begitu, tingkat cedera ini sudah cukup untuk membuat mereka pulih di tempat tidur selama setengah tahun. Black Salt tertawa terbahak-bahak. Dia berbicara sekali lagi, mengatakan tidak ada sampah manusia yang akan datang. Jika mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya meregangkan tulangnya, lalu apa gunanya? Pada hari-hari ini, para seniman bela diri suci telah meletakkan artefak arwah tempat tinggal dan rumah-rumah mewah. Para seniman bela diri suci berkumpul di sini, merayakan dengan gembira, makan daging besar saat mereka minum kenyah. Ini adalah tempat pesta perayaan. Sebagai pahlawan ras suci, Black Salt dan Whitplume menerima banyak undangan. Untuk sesaat, moral orang-orang kudus mencapai yang ekstrim. Tidak ada yang tahu bahwa pada hari ketiga setelah Black Salt tiba di benua darah caotik, sebuah istana yang tampak biasa menerobos kehampaan dan juga tiba. Pada hari-hari ini, banyak orang telah datang ke benua darah caotik. Ini menyebabkan istana tidak menarik perhatian siapapun. Ini adalah caotik blut kontinen. Hmm, aku bertanya-tanya di mana duel terjadi. Lin Ming berpikir dalam hati. Tetapi, dia segera menemukan bahwa menemukan lokasi mereka sangat mudah. Seniman bela diri paling kuat di benua darah caotik semua berkumpul di satu tempat. Vitalitas darah mereka yang jelas dan esensi sejati yang kuat berkumpul menjadi kekuatan yang melesat ke langit, membentuk air mancur yang tak terlihat yang meletus ke langit. Sepertinya ada di sana. Lin Ming samar-samar tersenyum. Belum selesai juga kami berhasil tepat waktu. Jauh di dalam ruang Magic Cube, Moefer Snow mengangguk. Mem, benua darah kacau sangat jauh, ditempatkan di bagian terdalam dunia besar kilau cerah. Beruntung bagi kami, Primordius Heavenly Palace sangat cepat dan kami sudah sampai di sini dalam tiga hari. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi di sana. Gunung Ash Glute Mountain yang tingginya ratusan ribu kaki kini dalam keadaan kacau. Di dasar gunung, seniman bela diri manusia telah mendirikan beberapa tempat tinggal yang tersebar. Selama beberapa hari terakhir, tantangan Black Salt terhadap semua elit manusia muda telah menyebar, membangkitkan diskusi yang memanas. Bahkan dunia lain di luar Bright Lustre Great World telah mendengar ini. Semua elit manusia muda menjadi marah. Harus diketahui bahwa Black Salt bukanlah juara pertama dari pertemuan bela diri pertama para santa, tetapi hanya menempati urutan kelima. Jika seorang seniman bela diri peringkat kelima bisa menginjak-injak seluruh umat manusia dengan cara yang begitu kejam dan kejam, lalu wajah apa yang masih dimiliki umat manusia. Jika para jenius manusia semuanya dikalahkan, ini sama dengan membuktikan bahwa manusia lebih rendah dari para suci. Dalam bencana besar ini, mereka tidak akan dapat memainkan peran apapun. Di Bright Lustre Great World, selalu ada seniman bela diri manusia di dekatnya yang mengejar dari semua arah, berkumpul di sini. Orang-orang kudus juga sama. Semakin banyak seniman bela diri suci datang, ingin melihat sosok Black Salt yang bangga dan tinggi ketika ia mengemukakan tantangannya di atas gunung Ashblood. Mereka semua menjadi semakin bersemangat, mengirimkan sorak-sorai yang konstan. Sudah tiga hari, dalam sebuah rawa terbuka di pangkalan Ashblood Mountain, tujuh atau delapan seniman bela diri manusia berkumpul bersama, minum anggur. Hal-hal yang berantakan menyedihkan sekarang ini ketika orang-orang menghalangi pintu berteriak. Kecuali Lin Ming atau Frost Dream mengambil tindakan, tidak ada yang akan bisa mengalahkan Black Salt. Mereka berdua harus menyadari masalah raksasa seperti ini, dan jika mereka tahu tetapi masih belum datang, maka moral umat manusia akan jatuh ke lubang. Tidak ada gunanya jika Lin Ming datang. Bahkan jika Lin Ming mengalahkan Black Salt, Ras Suci masih memiliki elit yang lebih kuat di belakangnya, seperti Pangeran Kekaisaran Naki. Jika Lin Ming menghadapi Pangeran Kekaisaran Naki, ketika seniman bela diri berbicara di sini, dia tenang. Manusia junior peringkat ketiga Hang Chi telah bertarung melawan Santa junior peringkat kelima Black Salt tetapi masih belum bisa menang. Mengikuti logika itu, maka jika manusia peringkat kedua Lin Ming bertarung dengan Santo peringkat pertama Naki, kemungkinan menang hampir tidak ada. Jika Lin Ming datang, dia mungkin akan dipukuli sampai habis. Dan jika Lin Ming kalah, maka harapan yang dimiliki manusia dalam dirinya akan benar-benar redup. Ketika beberapa seniman bela diri sedang berdiskusi, tidak ada yang memperhatikan bahwa tidak terlalu jauh dari mereka, seorang pemuda berpakaian hitam dengan topi bambu berdiri di sana. Lengannya dipegang dekat dadanya, memeluk tombak panjang. Dia dengan santai bersandar ke pohon besar, sepertinya melebur ke lingkungan sekitarnya sehingga tidak ada yang bisa merasakannya. Pemuda berpakaian hitam ini adalah Lin Ming, yang akhirnya berhasil menyusul benua darah caotik. Aku tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak hal akan terjadi hanya dalam beberapa hari. Sepertinya Hang Chi hilang. Lin Ming berdiri dan mulai berjalan menuju reruntuhan yang jauh di atas gunung Ash Blood. Saat dia bergerak, dia menggoyang rumput di bawah kakinya. Baru saat itulah beberapa seniman bela diri manusia minum memperhatikan Lin Ming. Ketika mereka berbalik ke arahnya, mereka hanya bisa melihat punggungnya memudar. Orang itu, kapan dia tiba di sini? Koma-koma, bang. Dengan suara dering peledak keras, batu besar hancur. Pemuda manusia yang berperawakan jangkung dan berwajah gagah meraih pedang saat dia melangkah ke medan perang. Black Salt, aku akan menantangmu. Kamu, Black Salt mencibir. Sepertinya setiap anjing atau kucing akan merangkak ke sini. Kamu tidak layak, apa katamu? Pemuda berotot itu meringis. Dia bukan siapa-siapa dari generasinya, tetapi seseorang yang pernah juga memasuki final pertemuan martial pertama manusia. Tidak ada harapan baginya untuk mencoba mengalahkan Black Salt, tetapi satu-satunya keinginannya adalah meninggalkan beberapa tanda pada tubuh Black Salt atau menebangnya. Lucky, pergi dan lawanlah dia. Black Salt berkata kepada seorang wanita berpakaian merah. Pada hari-hari terakhir ini, banyak elit muda dari ras suci juga berkumpul di sini. Wanita berpakaian merah ini adalah seseorang yang berada di peringkat ke-29 dalam pertemuan bela diri pertama para Santa. Kekuatannya bukan lelucon. Dia bahkan lebih kuat dari Hua Suan, yang juga telah mencapai final pertemuan martial pertama manusia dan berada di eselon atas keturunan Empyrean. Wanita berpakaian merah melompat ke atas. Tanpa memberi pemuda itu kekuatan kesempatan untuk berbicara, Sabit Bulan Purnama di tangannya memotong lehernya. Seniman bela diri ras suci berfokus pada mengolah tubuh fana mereka. Banyak dari mereka seperti Black Salt dengan kemampuan bertahan yang telah mencapai batas. Tapi sekarang, wanita berpakaian merah di depan mereka ini justru sebaliknya. Tubuh fananya sangat lembut dan fleksibel, seperti sepotong adonan yang bisa dicetak. Pemuda berotot tidak pernah bertemu lawan seperti itu sebelumnya dan langsung diserang. Hanya dalam beberapa langkah, dia dikalahkan. Ini hanyalah jurang kekuatan yang ada di antara mereka. Di satu sisi adalah keturunan Empyrean tingkat atas, dan di sisi lain adalah seseorang yang baru saja berhasil mencapai final pertemuan martial pertama manusia. Terlalu lemah. Tidak apa-apa jika Lin Ming dan Frost Dream tidak datang, tetapi apakah sepuluh pemuda lainnya dari peringkat kemanusiaan juga mati? Luki mencibir. Dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke arah penonton, dengan arogan berkata, Jadi, siapa yang selanjutnya? Suaranya nyaring dan jernih. Dalam tiga hari ini, sangat sedikit seniman bela diri manusia naik ke atas panggung untuk bertarung. Mereka yang sedikit lebih kuat merasa tidak mungkin mengalahkan Black Salt, dan mereka yang sedikit lebih lemah langsung dikalahkan oleh pengikut Black Salt. Tidak banyak orang yang mau melangkah di atas panggung untuk bertarung jika mereka tahu satu-satunya hasil yang menunggu mereka adalah kematian. Wanita berpakaian merah itu hanya dengan santai mengolok-olok manusia dan tidak berharap ada orang yang benar-benar muncul. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah pemuda berotot itu dipukuli hingga hampir mati dan harus dibawa pergi, sebenarnya akan ada orang lain yang naik ke panggung. Orang ini mengenakan pakaian hitam dan membawa tombak. Sosoknya ramping dan lurus, seolah-olah dia sendiri adalah tombak panjang, mengeluarkan perasaan tajam dan sombong. Wanita berpakaian merah itu terkekeh. Berpikir memang ada seseorang yang ingin mati. Karena itu masalahnya, maka izinkan aku membantu kamu. Wanita berpakaian merah mengangkat pisau sabitnya dan menebas. Tetapi ketika dia menebas dengan sabitnya, tidak terlalu jauh di belakangnya, Black Salt benar-benar mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pria berpakaian hitam ini memancarkan perasaan yang sangat berbahaya, menyalakan semua alarmnya. Orang ini adalah Black Salt tumbuh di hutan liar dan berbahaya sejak kecil. Dia bisa bermetamorfosis menjadi binatang buas dan dia juga memiliki intuisi alami binatang. Meskipun pemuda berpakaian hitam ini dengan santai berdiri di sana, tidak tampak istimewa sama sekali, Black Salt sebenarnya bisa merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Luki, Black Salt ingin memperingatkannya, tetapi pada saat ini pemuda berpakaian hitam bergerak. Sosoknya dipercepat hingga kecepatan ekstrim dan tombak merah di tangannya mendorong keluar. Di atas ujung tombak, kekuatan guntur dan api menyatu, mengirimkan cahaya ilahi yang cemerlang. Dengan tusukan tombak ini, kekosongan runtuh, guntur dan api melolong, dan cahaya tombak menyala meluncur keluar seperti naga banjir merah dan ungu, meraung ke langit. Bang! Dengan suara letupan keras, cahaya menyinari meledak, menyilaukan mata. Luki berteriak dengan sedih ketika semua esensi astral pelindungnya meledak berkeping-keping. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim jatuh seribu kaki. Sosok Black Salt melintas dan dia langsung muncul di langit dan menangkap Luki. Dia segera menoleh untuk melihat pemuda berpakaian hitam, matanya dingin. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Apakah itu manusia atau orang suci? Tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang diharapkan untuk pembalikan tiba-tiba ini terjadi wanita berpakaian merah ini adalah keturunan Empyrean atas, tapi dia langsung dikalahkan. Perbedaan ini sama sekali tidak kecil. Jika seseorang dapat mencapai titik ini, orang itu hanya bisa menjadi enam karakter teratas dari pertemuan bela diri pertama manusia. Dengan kata lain, pemuda ini di atas panggung adalah seseorang yang berada di enam besar dari pertemuan Marsial pertama manusia, apalagi senjatanya adalah tombak. Jika demikian, identitas orang ini sudah terkenal. Kamu Lin Ming. Murid Black Salt menyusut saat dia tiba-tiba menyadari status Lin Ming. Ya, benar. Apakah kamu mencari aku? Lin Ming melepas topi bambu dan samar-samar tersenyum. Setelah hampir empat tahun pengasingan pintu tertutup, ini adalah pertarungan pertamanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang didukung yang dia ingin lepaskan. Lin Ming. Kamu benar-benar Lin Ming. Dari seniman bela diri manusia yang hadir, hanya sedikit dari mereka yang pernah melihat Lin Ming sebelumnya. Tetapi setelah melihatnya, ekspresi mereka langsung beralih ke orang-orang yang bersemangat. Sekarang setelah Ras Suci Black Salt telah mengalahkan Hang Chi, satu-satunya junior dari ras manusia yang mampu bersaing dengannya adalah Lin Ming dan Frost Dream. Brian Black Salt telah berlanjut terlalu lama. Manusia yang hadir berharap bahwa mereka dapat bergegas menghampirinya dan menggigit sepotong tubuhnya. Sekarang ketika seseorang akhirnya berdiri dan bersedia untuk melawannya, bagaimana mungkin para elit muda kemanusiaan tidak bersemangat? Mentalitas seniman bela diri seratus kali lebih kuat daripada manusia. Mereka dapat menahan rasa sakit fisik yang luar biasa, mereka dapat menahan kultifasi dalam kesepian, dan mereka bahkan dapat menahan plot multifaksi yang terjadi di alam mistik. Tetapi, ketika datang untuk membela kemuliaan dan martabat ras mereka sendiri, kekuatan mereka jauh dari yang dibayangkan. Setelah ditekan begitu lama, bahkan mereka merasa tidak nyaman. Adapun Lin Ming, dia adalah legenda di mata banyak elit manusia muda. Sebagian besar dari mereka sudah tahu cerita Lin Ming, bahwa ia telah naik dari alam yang lebih rendah, seorang seniman bela diri dari saham biasa. Baginya untuk sampai pada level ini sudah merupakan keajaiban mukjizat. Sekarang, Lin Ming telah berdiri untuk menghadapi orang-orang kudus. Dari sini, legendanya akan berakhir atau naik ke ketinggian yang lebih besar. Adapun kemungkinan yang akan terjadi, tidak ada yang bisa memprediksi itu. Banyak orang percaya bahwa seharusnya tidak sulit bagi Lin Ming untuk mengalahkan Black Salt. Bagaimanapun, ia adalah seniman bela diri peringkat kedua dari pertemuan Marsial Pertama Manusia. Jika dia tidak bisa mengalahkan seniman bela diri peringkat kelima dari pertemuan Marsial Pertama Suci, maka umat manusia benar-benar akan kalah. Dengan demikian, Lin Ming tidak hanya akan memenangkan pertempuran ini, dia harus memenangkan pertempuran ini. Tapi setelah Black Salt kalah, siapa lagi yang akan memasuki panggung itu? Jika itu adalah pangeran kekaisaran Naki, bisakah Lin Ming masih menang? Sejak pertempuran di atas gunung Ash Blue telah dimulai, Naki belum membuat penampilan publik. Namanya memunculkan rasa takut yang meluas di benak para elit muda manusia karakter misterius dan kuat ini memberikan tekanan yang terlalu besar. Black Salt terbang turun dari langit. Setelah menurunkan Lucky, dia melangkah di depan Lin Ming. Saat dia melihat Lin Ming, senyum kejam dan bahagia melintasi wajahnya. Kamu benar-benar berani datang. Kalian seniman bela diri manusia sebenarnya cukup berani. Pada hari-hari ini, ada beberapa orang yang masih naik ke panggung untuk disiksa, meskipun mereka tahu mereka akan kalah. Dari kata-kata kamu, apakah kamu pikir orang-orang seperti kamu dapat menyalahgunakan aku? Lin Ming perlahan-lahan mengubah ujung tombaknya menuju Black Salt. Heh, aku mungkin tidak bisa menghancurkanmu, tapi orang yang sudah bisa berada di dekatnya. Sedangkan aku, bahkan aku bisa mengupas kulitmu. Masih belum diketahui siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Saat Black Salt berbicara, otot-otot di seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak eksplosif. Ouranya naik dengan cepat saat ia tumbuh lebih besar dan lebih tinggi. Paku tulang yang mengerikan tubuh dari punggungnya dan ekor tebal menjulur ke lantai. Papa, dengan ayunan acak dari ekor itu, Batu gunung Ash Glute yang sekeras besi ilahi langsung berubah menjadi bubuk. Menghadapi Lin Ming, Black Salt tidak sombong lagi. Dia segera menggunakan metamorfosis tubuhnya sejak awal. Lin Ming memiliki beberapa pemahaman tentang ras suci. Meskipun dia tahu mereka memiliki kemampuan untuk menjalani metamorfosis tubuh, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Biarkan aku memperingatkanmu, ketika aku mengubah tubuhku, kekuatan dan kecepatanku akan meningkat tiga kali lipat. Aku mendengar bahwa kamu juga mempelajari teknik transformasi tubuh. Sekarang, izinkan aku untuk membiarkan kamu mengalami seperti apa kekuatan sebenarnya dari transformasi tubuh. Sebagai seniman bela diri manusia dan suci melihat Lin Ming dan Black Salt akan memulai pertempuran brutal. Mereka berdua mulai berteriak-berteriak. Garam hitam. Robek bocah itu sampai tercabik-cabik. Bunuh dia. Hancurkan dia. Black Salt adalah murid inti peringkat teratas dari Tanah Suci Dewa Sejati. Reputasinya sangat tinggi. Lin Ming, teknik transformasi tubuh manusia kamu bukan teknik transformasi tubuh bagian atas. Itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari ampas konsep 33 Layered Heavens. Biarkan aku menunjukkan kepada kamu apa perbedaan sebenarnya antara teknik transformasi tubuh kita. Konsep 33 Layered Heavens dibagi menjadi tiga kategori besar esensi, energi, dan ilahi. Setiap kategori dibagi menjadi sebelas variasi. Semata-mata teknik transformasi tubuh memiliki sebelas metode berbeda untuk mempraktikkannya. Ada yang cocok dengan kemanusiaan, orang suci, dan ada beberapa variasi yang cocok dengan monster dan spiritas. Menurut pendapat Black Salt, hanya teknik transformasi tubuh orang-orang kudus yang memiliki fondasi terbesar dan juga merupakan variasi terkuat dari teknik transformasi tubuh. Black Salt meraung dan dengan liar meluncur ke arah Lin Ming. Dia mengerti bahwa Lin Ming sangat kuat, tetapi dia masih memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk menjadi terkenal melalui alam semesta. Jika dia bisa menantang seluruh umat manusia tanpa dikalahkan, maka dia akan menjadi pahlawan orang-orang kudus dan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Selain itu, semakin banyak pertempuran yang dimenangkannya, semakin percaya diri yang akan dia peroleh dan semakin besar bantuan ini bagi pertumbuhannya di masa depan. Menghadapi ancaman Black Salt, mata Lin Ming menyala dengan cahaya ganas. Dia meraih tombak darah Phoenix dan membuka semua delapan gerbang tersembunyi batin. Dengan suara ledakan keras, gelombang kejut yang mengerikan meletus dari Lin Ming. Batu-batu di bawah kakinya mulai pecah seperti jaring laba-laba yang mengembang. Teknik transformasi tubuh Lin Ming telah menyentuh ambang sembilan bintang Istana Dao. Selain itu, ketika Lin Ming telah memasuki Primordius Heavenly Palace, ia telah mengarahkan energi nenek untuk memasuki tubuhnya. Menggunakan energi Grand Miss yang seberat bintang, dia telah mengempaskan kerangka dan ototnya sendiri, menahan rasa sakit yang tidak bisa ditanggung oleh manusia biasa. Empyrean Primordius telah menyegel sejumlah besar energi Grand Miss di dalam gerbang Primordius. Itu bukan lagi energi nenek moyang yang elementer, tetapi energi nenek moyang sejati. Intensitas tubuh fana Lin Ming telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tanpa menggunakan esensi sejati, tanpa menggunakan hukum, dan dengan hanya mengandalkan kekuatan fana tubuhnya serta esensi astralnya, ia menyambut black salt yang mengamuk. Delapan gerbang tersembunyi batin, seratus gelombang layaret. Lin Ming berteriak keras, menuangkan semua kekuatannya ke tombak darah Phoenix. Kekuatan Lin Ming hampir mencapai satu miliar jeans. Sekarang, saat dia menggunakan hundret layaret wafes, itu seperti air pasang yang sangat tinggi, menghancurkan seluruh dunia. Mem, Lin Ming ingin menggunakan teknik transformasi tubuhnya untuk berurusan dengan black salt. Teknik transformasi tubuh bukanlah domain yang menjadi keunggulan manusia. Bahkan jika Lin Ming berkultivasi ganda dalam tubuh dan energi, metodenya tidak luar biasa. Yang paling dia unggul adalah sistem pengumpulan esensi. Seniman bela diri manusia berteriak kaget. Adapun seniman bela diri ras suci, mereka berulang kali mengejek dengan keras, menunggu Lin Ming dikirim terbang kembali oleh black salt. Kamu mencari kematian. Black salt meraung dan tiga duri tulang di punggungnya menusup ke depan seperti trisula yang tajam. Dengan dukungan kekuatan tubuhnya, esensi astral meledak keluar. Pada saat itu, Lin Ming langsung menyerang dengan seratus tombak. Seratus tombak ini menyatu menjadi satu, menabrak black salt dengan keras kaca. Ledakan yang mengerikan terjadi setelah bongkahan batu besar meledak menjadi bubuk. Lin Ming dikirim terbang mundur dan bentuk black salt bergetar. Penghalang black salt dari esensi astral telah hancur. Tetapi karena tubuh fana yang kuat, gelombang kejut cahaya tombak itu telah sepenuhnya ditahan olehnya tanpa cedera sama sekali. Adapun Lin Ming, ia dikirim terbang ratusan kaki ke belakang oleh black salt. Meskipun dia tidak terluka, tetap saja black salt yang mendapatkan keuntungan dari tabrakan ini. Meski begitu, black salt tidak bisa menerima hasil ini. Ini karena Lin Ming tidak menggunakan esensi sejati sama sekali. Bocah ini, bagaimana mungkin teknik transformasi tubuhnya begitu sengit. Lalu sampai sejauh mana sistem pengumpulan esensialnya telah tercapai. Black salt, hancurkan bocah itu, hancurkan dia menjadi berkeping-keping. Orang-orang kudus di sekitarnya mulai berteriak keras. Black salt mengirim Lin Ming terbang kembali dalam serangan itu sekarang telah menyebabkan semangat mereka meningkat dengan cepat, bergetar seperti gempa bumi. Wang, tubuh black salt keluar sekali lagi. Di cakarnya, api ilahi tampak membakar. Saat ia menebas dengan cakarnya, kekosongan itu tampak bergetar. Sulit membayangkan seberapa kuat serangan ini. Lin Ming mengembangkan tombak darah Phoenix, menonton black salt meluncur ke arahnya. Ketika dia menggunakan Hundred Layered Wafes Manual Celestial Tyrant Manual untuk menyerang black salt, hasilnya adalah dia tidak bisa mengambil keuntungan. Black salt adalah seorang seniman bela diri yang berspesialisasi dalam teknik transformasi tubuh. Jika Lin Ming telah mengalahkannya di sana, maka bertahun-tahun mengolah teknik transformasi tubuh akan menjadi sia-sia. Namun, teknik transformasi tubuh Lin Ming tidak sesederhana hanya delapan gerbang tersembunyi batin. Muncul, Energi Grand Miss. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Lin Ming. Gumpalan energi Grand Miss meninggalkan dunia batinnya, menutupi lengan Lin Ming dan tombak darah Phoenix. Sedikit energi Grand Miss seberat bintang. Dengan gumpalan energi nenek yang melekat pada tombak Lin Ming, serangan tunggal seperti memegang pegunungan seribu mil. Kamu membanggakan bahwa transformasi tubuhmu tidak ada bandingannya, tapi biarkan aku melihat apakah kamu dapat menahan berat tombakku. Lin Ming membuka delapan gerbang tersembunyi batin sekali lagi. Tombak darah Phoenix tersapu, menabrak seperti jajaran gunung ilahi merah darah. Cakar Black Salt hancur bersama dengan Phoenix Blood Spear milik Lin Ming. Kaca. Dengan ledakan memekakan telinga, tubuh Black Salt bergetar. Esensi astral pelindungnya hancur di bawah tombak darah Phoenix seolah-olah itu hanyalah kaca. Apa? Black Salt kaget. Dia tahu betapa tahan lama esensi astral pelindungnya, namun itu telah begitu mudah dipatahkan oleh tombak kasual Lin Ming. Pada saat ini, serangan tombak kedua Lin Ming jatuh. Kulit Black Salt berubah. Dia ingin menghindarinya, tetapi pada saat ini kekuatan kuno dan tak terbatas menyelimutinya, mengelilingi seluruh kehampaan dalam jarak seribu kaki. Gerakan Black Salt segera melambat. Ruang Grand Miss. Ini buruk. Kecepatan yang sangat dibanggakan Black Salt terikat oleh Ruang Grand Miss. Dia menggertakkan giginya, meletus esensi astralnya kebatas saat ia menggunakan paku di punggungnya untuk menahan serangan Lin Ming. Lin Ming mencibir dan membawa kedua tangannya jatuh. Tombak darah Phoenix menabrak punggung Black Salt. Serangan ini secara langsung menerobos tiga lonjakan tulang Black Salt dan Phoenix Blood Spear terus berlanjut, menghantamnya dan menyebabkan punggungnya pecah berantakan dalam kekacauan berdarah sebelum dia dikirim terbang jauh. Black Salt berteriak dengan sedih. Dia jatuh ke bawah seperti meteor. Bang. Dengan suara dering, Black Salt menabrak tanah, mengirimkan bongkahan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang. Dia seperti komet yang menabrak bumi. Garam hitam. Pergantian mendadak dalam tabel ini telah melampaui harapan semua orang. Para seniman bela diri Ras Suci semua berteriak ngeri. Pada saat ini, Black Salt muncul dari reruntuhan. Seniman bela diri Ras Suci memiliki kekuatan pertahanan yang jauh lebih mengerikan. Meskipun Black Salt telah menerima luka yang sangat berat, dia masih bisa menahannya dengan paksa. Tubuh Black Salt berlumuran darah. Kulit dan dagingnya telah terbuka. Saat dia melihat ke langit, dia menemukan bahwa Lin Ming telah menghilang. Sebelum dia bisa menjawab, beban yang sangat mengerikan menekan punggungnya. Kekuatan ini seberat 10 juta gunung. Bahkan Black Salt tidak bisa menahannya. Dia menderita batu, empat anggota tubuhnya gemetar. Kamu. Mata Black Salt berubah menjadi merah darah. Lin Ming jelas naik di atas punggung Black Salt. Black Salt yang bermetamorfosis saat ini mirip dengan harimau besar. Sebagai Lin Ming naik di punggungnya, itu mirip dengan seorang pria yang mengendarai tunggangannya. Bagi Black Salt ini adalah penghinaan terbesar. Sebagai seniman bela diri yang bangga dari orang-orang kudus, seberapa sombong dia. Bagaimana dia bisa membiarkan manusia naik di punggungnya. Black Salt dengan marah berteriak. Dia ingin melompat dan melempar Lin Ming. Tetapi pada saat ini, Lin Ming menyatukan energi neneknya ke Phoenix Blood Spear dan membawanya berdebar kencang. Peng. Poros Phoenix Blood Spear dengan kuat menamparkan punggung Black Salt. Kembali Black Salt hancur sekali lagi. Dengan berat yang mengerikan masih menekannya, tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Lututnya melemah dan dia dipaksa ke tanah. Batu-batu terus runtuh di bawah mereka. Di bawah berat ini, Black Salt terpaksa jatuh ke tanah. Ini, apa yang terjadi di sini. Dia mengendarai Black Salt kembali. Beberapa berat yang menakutkan telah memaksa Black Salt berlutut. Tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun, apalagi membuang Lin Ming. Situasi dengan cepat berbalik. Pada awalnya, Black Salt telah memenangkan keuntungan kecil ketika dia mengirim Lin Ming terbang kembali beberapa ratus kaki. Tapi setelah itu, Lin Ming yang telah mengalahkan Black Salt. Lin Ming menggenggam Phoenix Blood Spear dan mengarahkannya ke punggung Black Salt. Jika itu bukan untuk penghalang ruang Grand Miss, Black Salt pasti sudah terkubur di tanah. Sekarang, dia tidak dapat berdiri tidak peduli seberapa besar keinginannya. Dia memuntahkan banyak darah, sekarat merah bumi. Dengan seorang manusia berdiri di punggungnya dan memaksanya jatuh dengan tombaknya, Black Salt menemukan penghinaan ini tak tertahankan. Dia berjuang sekeras yang dia bisa, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tidak ada yang berhasil. Mengutuk sialan semuanya. Black Salt tidak pernah merasa begitu tak berdaya dalam hidupnya. Dia selalu bangga dengan tubuhnya yang fana, tetapi perasaan saat ini seperti berjongkok di tanah dengan seseorang mendorongnya ke bawah hanya dengan satu jari, membuatnya tidak dapat berdiri. Banyak seniman bela diri suci bingung. Tidak ada dari mereka yang mengerti apa jenis misteri yang ada di tombak darah Phoenix Lin Ming dan mengapa Black Salt ditekan begitu keras sehingga dia tidak bisa berdiri. Seniman bela diri manusia juga bingung. Tapi, ini tidak menghentikan mereka dari bersorak untuk Lin Ming. Sejak musibah besar dimulai dan Ras Suci telah menyerbu, umat manusia telah menderita satu kekalahan demi satu. Satu-satunya insiden yang mampu menunjukkan kekuatan kemanusiaan adalah negosiasi Gunung Potala dan Empyrean Divine Dream yang sepenuhnya menolak semua kondisi perjanjian Ras Suci. Pada saat yang sama, Lin Ming juga telah melompat satu setengah batas untuk menantang Good Fortune Saint Sun ke pertempuran hidup atau mati dalam seratus tahun. Namun, ketika masalah ini dimasukkan ke dalam istilah yang menyenangkan maka Lin Ming memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan ini. Tapi, jika itu dimasukkan ke dalam istilah yang lebih kasar maka Lin Ming hanyalah orang bodoh yang telah menggigit lebih dari yang bisa ia kunyah. Pada hari-hari terakhir ini, manusia telah ditindas dan diejek oleh orang-orang kudus berulang kali. Mereka sangat membutuhkan kemenangan untuk meningkatkan moral dan kepercayaan diri mereka. Lin Ming Lin Ming Buat dia agar dia tidak bisa melangkah lagi. Semua seniman bela diri manusia berteriak, melepaskan semua tekanan di hati mereka. Dan pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Cukup, suara ini sepertinya datang dari sembilan jurang es yang sedingin es, menyebabkan para penonton di medan perang yang tenang menjadi tenang. Para elit manusia muda merasa jantung mereka berdetak kencang ketika hawa dingin memenuhi udara. Pikiran Lin Ming bergerak, dia menerima tombak darah Phoenix dan menatap kekosongan. Di sana, ruang terdistorsi dan pemuda kurus berpakaian putih muncul. Wajahnya tidak terlalu tampan, tetapi auranya cepat dan ganas. Dia pucat seperti batu giok dan matanya tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan suasana jahat. Penampilan pemuda ini langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Ketika seniman bela diri suci melihat orang ini, mereka semua mulai bangkit dalam kegembiraan. Pangeran Kekaisaran Naki Itu benar-benar pangeran kekaisaran. Ras santa adalah masyarakat yang sangat hierarkis. Seniman bela diri yang unggul menikmati penyembahan tanpa akhir dan bahkan keyakinan tertentu dari ras mereka, dan para jenius top dapat menikmati status yang luar biasa. Selain itu, gelar pangeran Kekaisaran ini secara pribadi diberikan oleh Good Fortune Saint Sovereign itu memiliki makna yang luar biasa. Di antara generasi yang lebih muda, status Naki hanya kalah dengan Good Fortune Saint Saint. Keduanya jenius puncak dilahirkan untuk masa-masa makmur para kudus ini, dan keduanya memiliki peluang besar untuk menjadi dewa sejati di masa depan. Pada saat itu, bahkan jika Naki tidak bisa menjadi santo penguasa dari ras suci, ia masih bisa menjadi penguasa kedua. Tingkat status ini tidak jauh lebih buruk daripada Good Fortune Saint Sovereign. Dia Naki. Bagi banyak seniman bela diri manusia, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Naki. Bahkan Lin Ming adalah sama. Lin Ming menatap Naki, mencibir, kamu akhirnya muncul. Benar-benar sombong. Naki menyeringai sebagai jawaban. Apakah kamu tidak sama? Aku sudah lama ingin bertemu dengan kamu, tetapi belumkah kamu disembunyikan di Gunung Potala selama ini sebelum akhirnya muncul hari ini. Saat Naki berbicara, dia perlahan jatuh ke medan perang. Dia berdiri seratus kaki jauhnya dari Lin Ming, berdiri menentangnya. Pada saat ini, tombak darah Phoenix Lin Ming masih menunjuk ke tubuh Black Salt. Tubuh Black Salt basah kuyuk dengan darah dan tulang punggungnya hampir pecah menjadi dua. Tulang dan tulang rawannya hancur dan sarafnya rusak parah. Meskipun orang-orang kudus memiliki tubuh yang sangat tangguh dengan kemampuan regeneratif yang tinggi, jika tulang belakang mereka patah, masih akan sangat sulit untuk dipulihkan. Itu akan membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Kaka senior magang, Naki, Black Salt merasa sulit untuk berbicara. Setiap kata membawa lebih banyak darah mengalir dari bibirnya. Ketika para seniman bela diri suci melihat ini, mereka merasakan punggung mereka menjadi dingin. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya Black Salt dan dia cukup kuat untuk mengangkat gunung. Dia bahkan bisa melemparkan gunung itu ke laut sesudahnya dan menciptakan pulau baru. Tapi sekarang, Lin Ming hanya menggunakan tombaknya untuk menghancurkan semua perlawanan Black Salt. Pemandangan visual semacam ini terlalu menggelegar. Bagaimana Lin Ming mencapai ini? Dia benar-benar menakutkan. Tampaknya kita meremehkan manusia. Semua seniman bela diri Sein dihormati, bahkan jika mereka adalah musuh. Kekuatan besar Lin Ming telah memenangkan kekaguman dan keajaiban orang-orang ini. Jika Lin Ming harus melompat ke kerumunan elit muda suci ini, itu akan menjadi seperti harimau di tengah-tengah kawanan domba. Dia dapat dengan mudah membunuh salah satu dari mereka, jadi kualifikasi apa yang mereka miliki untuk memandang rendah seseorang yang dapat memotong mereka sesuka hatinya. Namun, Naki berpikir sedikit tentang Lin Ming menekan Black Salt. Naki hanya menatap tombak darah Phoenix sebelum berkata, Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan bisa memperbaiki energi nenek. Naki mengungkapkan kebenaran di balik kartu rahasia Lin Ming. Lin Ming kaget. Grand Miss Heavenly Dao sangat misterius dan bahkan sejumlah besar pembangkit tenaga manusia Raja Dunia tidak akan bisa mengenali ruang Grand Miss atau energi Grand Miss. Energi Grand Miss ada pada tahap formatif paling awal dari alam semesta, dan ketika alam semesta berevolusi, energi Grand Miss itu hampir menghilang dari keberadaan ketika ia menjadi bintang langit dan semua materi lainnya. Empyrean Primordius hanya mampu menumbuhkan Grand Miss Heavenly Dao karena dia telah mengalami peluang keberuntungan yang besar. Lin Ming waspada terhadap pangeran kekaisaran Naki ini yang mengamatinya. Bukan hanya kekuatannya yang perlu diwaspadai oleh Lin Ming, tetapi juga pengalamannya. Naki tertawa, seolah-olah dia telah melihat pikiran Lin Ming. Apakah aneh kalau aku mengenali energi nenek? Tidakkah kamu tahu bahwa seratus ribu tahun yang lalu, pernah ada seorang Empyrean manusia yang memanfaatkan Grand Miss Heavenly Dao, dan orang ini binasa di bawah tangan ras suci aku? Banyak harta dan bahkan sebagian dari energi neneknya diperoleh oleh orang-orangku. Saat Naki tertawa, semua kata-kata ini tak tertandingi kisi saat jatuh ke telinga Lin Ming. Kulit Lin Ming menjadi gelap. Empyrean primordius adalah mentornya dan dia mati karena orang-orang kudus. Lin Ming tidak punya pilihan selain membalas dendam ini jika memungkinkan. Sekarang, kata-kata kasar dan kejam Naki telah menyentuh skala terbalik Lin Ming. Lin Ming mendidih dengan amarah. Berat tombak darah Phoenix di tangannya terus bertambah dan batang tombak itu tenggelam lebih rendah. Dengan suara berderak, semakin banyak tulang yang patah. Ditekan di bawah tombak darah Phoenix, black salt muntah seteguk darah yang bahkan lebih besar, tubuhnya tanpa henti bergetar. Saat ini dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menangis. Kerangkanya hampir hancur berkeping-keping dan organ tubuhnya hampir berubah menjadi bubur pekat. Naki mengerutkan kening. Dia dengan dingin berkata, Lin Ming, mungkinkah kamu tidak tahu bahwa duel di Gunung Ashblut ini disetujui bersama oleh tokoh-tokoh tingkat tinggi Gunung Potala dan para suci? Ini hanya duel, dan kecuali ada kecelakaan dalam pertempuran, tidak ada pihak yang bisa membunuh yang lain. Apa yang dikatakan Naki benar? Ketika Gunung Potala telah mengirim Hang Chi dan Dragon Fang untuk bertarung, mereka telah menyimpulkan bahwa peluang mereka untuk menang tidak terlalu tinggi. Itu juga tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim harapan masa depan rakyat mereka ke perangkap kematian, sehingga mereka mengambil inisiatif untuk meletakkan kondisi untuk pertandingan ini. Lin Ming terdiam sesaat. Kemudian, dia menyingkirkan tombak darah Phoenix dan tekanan besar tiba-tiba lenya. Perubahan mendadak ini menyebabkan tubuh Black Salt gemetar sekali lagi, muntah seteguk darah terakhir sebelum dia pingsan di tempat. Tidak terlalu jauh, para seniman bela diri suci semuanya diam. Lin Ming terlalu mengerikan kekuatan tubuh Black Salt yang kuat dan kemampuan bertahannya terkenal di dalam ras suci, namun dia telah dipukuli oleh Go berdarah oleh Lin Ming. Dia bahkan tampaknya tidak hidup lagi. Huh, Naki dengan dingin mendengus. Dengan lambayan tangannya, Black Salt diterima ke dalam sebuah gua yang ia bawa. Naki tidak repot-repot berdebat tentang masalah Lin Ming yang memperburuk luka Black Salt ketika ia melepas tombaknya. Dia hanya mencibir dan berkata, Karena kamu bisa membuat Black Salt menjadi seperti itu, sepertinya kamu sedikit lebih kuat daripada yang aku perkirakan, tapi, he he, selama negosiasi di Gunung Potala, kamu menantang saudara senior magang aku, Brother Wumo, Good Fortune Saint San, betapa bodohnya kamu. Kamu tidak berbeda dari seorang anak kecil yang bermain-main dengan ketapel di tengah-tengah dua pasukan, menantang jenderal dari satu sisi ke duel dalam setahun. Jika bukan karena situasi khusus di situs negosiasi dan kami para santo yang tidak dapat melemahkan momentum kami, mengapa saudara senior magang Brother Wumo akan repot-repot menanggapi kamu? Baginya, kamu tidak lebih dari seekor semut, kulit linming dingin dan tenang. Dia bertanya sebagai balasan, Dari nada bicara kamu, Apakah kamu pikir kamu dapat menginjak aku seperti semut? Hahaha, sepertinya kamu benar-benar terburu-buru diinjak olehku. Meskipun kamu sedikit lebih kuat dari yang kupikirkan, itu membuatmu layak untuk bertarung denganku. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu tidak terkalahkan di antara generasi kamu? Kamu baru saja mengalami dua pertempuran, dan meskipun sepertinya kamu tidak terlalu banyak menghabiskan energi, aku tidak ingin kamu mencari-cari alasan apapun ketika aku mengalahkan kamu. Aku akan memberi kamu waktu tiga hari untuk menyesuaikan kondisi kamu. Tiga hari dari sekarang, kamu dan aku akan bertarung. Naki menyilangkan tangan di dadanya, suaranya penuh dengan penghinaan saat dia memandang dunia. Itu seperti dia tidak menempatkan pertempuran melawan Lin Ming di dalam hatinya. Orang ini terlalu kurang ajar. Memangnya dia pikir dia siapa. Di sisi manusia, ada seniman bela diri yang tidak tahan dengan tindakan Naki. Meski begitu, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan Naki sangat dalam yang tak terduga. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana batasnya. Mereka bahkan tidak tahu teknik apa yang dia gunakan atau kartu apa yang dia sembunyikan. Bagi seniman bela diri peringkat kedua dari pertemuan bela diri pertama manusia untuk menantang juara tempat pertama dari pertemuan bela diri suci pertama, ini adalah pertempuran yang tidak terlalu dipercayai oleh manusia. Keturunan ketuhanan sejati. Tiga kata ini seperti gunung yang menekan dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Banyak dari mereka yang bersorak untuk Lin Ming di hati mereka, tetapi meski begitu, menghadapi lawan yang begitu kuat, hasilnya tidak diketahui. Tidak terlalu jauh dari medan perang, naga Fang berpakaian hitam dan Hang Chi berjubah linen putih sedang melihat ke tengah-tengah medan perang. Sudah sembilan tahun tetapi Lin Ming benar-benar telah mengambil langkah lebih lanjut dalam pertumbuhannya. Mungkin, legendanya akan berlanjut hari ini. Hang Chi berkata pelan. Dia memegang tasbih di tangannya dan melantunkan doa Buddha. Adapun Dragon Fang, dia mengepalkan tinjunya tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Lin Ming menggenggam Phoenix Blood Spear dan menatap lurus ke Imperial Prince Naki. Dia mencibir dan kemudian perlahan-lahan mengangkat ujung tombak, mengarahkannya langsung ke Dahinaki. Tiga hari terlalu lama, dua perkelahian tadi hanya pemanasan. Kamu dan aku, mari selesaikan ini sekarang. Kata-kata Lin Ming juga arogan. Dalam dua perkelahian tadi, pertarungannya melawan wanita berpakaian merah itu sama sekali bukan apa-apa. Tapi, pertarungannya melawan Black Salt bisa dianggap intens. Black Salt sendiri bukan orang biasa, tapi Lin Ming menyebut pertempuran mereka sebagai pemanasan. Begitukah? Naki tersenyum, dan senyumnya menjadi semakin jahat ketika dia mengungkap ujung tajam taringnya. Karena kamu terburu-buru untuk dikalahkan, biarkan aku memenuhi keinginanmu. Dentang. Dengan teriakan yang jelas dan resonan, Naki mengeluarkan tombak panjang hitam pekat dari cincin ruangnya. Senjata Naki juga tombak, tombak, menarik. Lin Ming menatap Naki, tubuhnya mendidih dengan semangat juang. Dia bisa merasakan bahwa Naki sama sekali tidak lemah. Meskipun Naki sombong, dia memiliki kekuatan tak terduga yang dibutuhkan untuk mendukungnya. Aku harus mengalahkan Good Fortune Saint San, jadi aku akan mengalahkanmu di sini sebagai langkah pertama. Angin kencang melolong. Di dalam reruntuhan yang suram dan sunyi di puncak gunung Eshglut, rambut panjang Naki dicambuk dengan kacau, pakaiannya berkibar-kibar di sekitarnya. Matanya setajam kilat, tangan kirinya dipegang di belakang punggungnya dan tangan kanannya memegang tombak. Tombak hitam pekat sembilan kaki itu perlahan-lahan menjulur keluar saat dia mengarahkan ujungnya ke tanah, cahaya dingin berkilau di atasnya. Karena gambar ini digabungkan dengan sosok lurusnya, Naki seperti pohon pinus yang tinggi dan mantap. Di atas langit, di bawah bumi, hanya dia yang layak. Hanya aura ini saja yang membuat seseorang secara tak sadar jatuh ke dalam perasaan takjub yang tunduk. Hanya dengan berdiri di depannya, seseorang bisa merasakan tekanan luar biasa, mendorong mereka hingga batasnya. Ini adalah aura kedaulatan masa depan. Aura ini adalah momentum superior yang telah dikumpulkan Naki selama periode waktu yang sangat lama. Dengan terus-menerus mengalahkan para jenius di tingkat yang sama, kepercayaan dirinya telah meningkat berulang kali. Ketika dikombinasikan dengan kekuatannya yang mengerikan, aura ini adalah manifestasi dari keberadaannya. Naki ini benar-benar luar biasa. Tak pelak lagi akan ada peran baginya di panggung malapetaka besar di masa depan. Dia bahkan mungkin menjadi salah satu karakter utama terkemuka. Meskipun seniman bela diri manusia tidak tahan dengan Naki dan ingin menggigitnya, mereka tidak bisa membantu tetapi mengakui betapa mengerikannya dia. Orang seperti ini adalah seekor naga di kolam. Ketika perang sesungguhnya dari malapetaka besar tiba, ia akan terus berubah, berkembang hingga ia melonjak ke surga. Menghadapi Naki seperti itu, kulit Lin Ming dingin. Dia memegang tombak darah Phoenix di satu tangan, mengulurkannya, sepuluh kaki Phoenix Blood Spear tampak seolah-olah itu dilemparkan ke dalam besi, tidak bergerak. Sungguh lucu. Naki tersenyum. Tapi tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari matanya dan batu-batu di bawah kakinya meledak. Bang! Ketika udara bergetar di sekelilingnya, Naki bergerak. Kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tombak hitam bertinta itu seperti sambaran petir hitam, menusuk tenggorokan Lin Ming seperti C1 Uman dari Dewa Kematian. Serangan mendadak ini membuat semua orang tidak siap. Serangan ini telah mencapai kecepatan dan kekuatan yang ekstrim. Bahkan pembangkit tenaga listrik di Fine Lord Puncak akan langsung dikalahkan di bawah serangan tombak ini tanpa kemampuan untuk menolak. Pada saat itu, Lin Ming juga pindah. Perasaannya terkunci di tubuh Naki. Sejak saat esensi astral meletus dari tubuh Naki, Lin Ming telah siap. Tombak darah Phoenix dikeluarkan. Kekuatan guntur dan api yang sangat besar yang telah diselamatkan di dalam pohon dewa sesat meledak, bertuburkan dengan sengit di langit. Bang! Itu seperti baut guntur ilahi menabrak tanah. Batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya diangkat dan kemudian disapu ke langit oleh pusaran energi liar. Bumi menggigil dan cahaya ilahi tumpah ke segala arah. Di langit yang gelap, matahari bulat tampak muncul. Untungnya, semua orang sudah siap dan tidak terlalu dekat dengan medan perang. Para seniman bela diri yang lebih tua telah meletakkan pesona pelindung di depan para junior, tetapi bahkan pada saat itu, pesona perlindungan itu secara liar tersapu oleh gelombang energi, hampir meledak. Huh! Ledakan guntur dan api yang menyilaukan berlanjut selama beberapa saat sebelum perlahan-lahan menghilang. Langit dipenuhi dengan sejumlah besar batu yang telah dikurangi menjadi pasir oleh energi yang mengerikan. Pasir berbatu terangkat ke langit oleh angin, mengubah seluruh medan perang gunung Ash Blood menjadi dunia yang gelap. Betapa mengerikan, memikirkan ini adalah pertarungan antara pemuda transformasi ilahi tengah dan seorang pemuda Sein Transformasi. Sulit membayangkan ini mungkin terjadi, bahkan pertempuran antara dewa suci tidak bisa dibandingkan. Pangeran Kekaisaran Naki dan Lin Ming ini keduanya jenius yang lahir dari dunia bencana besar. Satu dilahirkan di orang-orang kudus dan satu lahir di manusia. Dalam seratus juta tahun, kekuatan mereka akan mencapai tingkat yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Ini akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Para seniman bela diri manusia pada awalnya kurang percaya diri, Tetapi ketika mereka melihat aura Lin Ming naik seperti seberkas cahaya, percikan samar harapan menyala di hati mereka. Jika Lin Ming, sebagai seniman bela diri peringkat kedua manusia pertama Marsial Meeting, bisa mengalahkan juara tempat pertama dari pertemuan Marsial Pertama Suci, maka manusia akan benar-benar diangkat dalam kebanggaan dan kebahagiaan. Kalau tidak, mereka akan diusir. Semua orang tahu bahwa meskipun Lin Ming telah datang kedua, kebenarannya adalah bahwa ia hampir sama dengan Frost Dream. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih lemah atau lebih kuat di antara keduanya. Jika Lin Ming kalah di sini, itu akan sama dengan semua elit muda kemanusiaan yang kalah. Kamu benar-benar dapat menerima serangan probingku dengan mudah. Kamu memang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan aku. Saat Naki berbicara, matanya berbinar. Seniman bela diri sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Serangan yang tajam dan ganas seperti itu hanyalah serangan yang menyelidik. Ini terlalu konyol. Naki melangkah maju, selangkah demi selangkah. Ketika dia melakukannya, api tampak membakar di atas tubuhnya. Ini bukan nyala api sejati. Sebaliknya, karena esensi astral di dalam tubuhnya terlalu kuat, itu telah mencapai tingkat substansial, sehingga muncul sebagai api di sekelilingnya. Seribu kaki, sembilan ratus kaki, delapan ratus kaki. Seperti ini, Naki mendekati Lin Ming, semakin dekat dan dekat. Transformasi tubuh orang-orang kudus unggul dalam pertempuran jarak dekat. Ada pun pertemuan esensi manusia, yang unggul dalam pertempuran jarak jauh. Pada hari-hari terakhir ini, ketika seniman bela diri manusia telah berperang dalam misi di seluruh dunia besar Bright Lustre, pengetahuan paling dasar yang mereka pelajari adalah bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang-orang kudus mendekati mereka dan terlibat dalam perkelahian brutal. Kalau tidak, dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki tingkat kekuatan yang sama, ada kemungkinan 70 persen bahwa mereka akan mati. Lin Ming, hati-hati. Menjauhlah. Banyak seniman bela diri dengan cemas berteriak. Tapi Lin Ming hanya menyaksikan saat Naki mendekat, tidak bergerak. Oh, kamu punya nyali. Mungkinkah kamu berpikir tingkat teknik transformasi tubuh kamu telah mencapai tingkat yang sebanding dengan aku? Saat Naki berbicara, dia hanya berjarak 100 kaki dari Lin Ming. Untuk seorang master puncak, ini hanya 100 kaki bahkan tidak perlu seper seribu mata untuk menyeberang. Ini sama saja dengan tidak ada jarak sama sekali. Kakak-kak. Semua sambungan di tubuh Lin Ming meledak dengan suara berderak keras. Dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi batin sampai batasnya. Kekuatan yang bersembunyi di dalam dirinya seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Sangat menarik. Haha, kalau begitu biarkan aku melihat betapa berharganya teknik transformasi tubuhmu. Naki meledak dengan raungan menghebohkan saat cahaya ilahi menyala menutupi seluruh tubuhnya. Tanda aneh mulai muncul di seluruh wajahnya. Rambutnya tumbuh lebih panjang dan sepasang taring tajam menjulur dari sudut mulutnya seperti paku. Siku dan lututnya memanjang, tumbuh paku tulang yang ganas di seluruh, dan sisi kemas muncul dari kulitnya, menutupi seluruh tubuhnya. Hanya 100 kaki dari Lin Ming, Naki menyelesaikan metamorfosis tubuhnya. Hanya sejumlah kecil orang dalam ras suci yang memiliki kemampuan transformasi ini. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa setiap orang suci yang dapat mengubah tubuh mereka lebih kuat daripada yang tidak, fakta absolut adalah bahwa beberapa anggota puncak dari ras suci semuanya memiliki kemampuan ini. Saat Naki mengubah tubuhnya, energi yang mengerikan meletus. Bahkan para seniman bela diri manusia 10 mil jauhnya bisa merasakan tekanan gelap ini, apalagi Lin Ming. Jika Lin Ming hanya 100 kaki jauhnya, tekanan yang harus dia tahan bisa dibayangkan. Jika itu adalah seorang seniman bela diri normal di sepatunya, mereka akan jatuh ke lantai gemetar, kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Banyak orang suci berlutut, berdoa kepada pangeran kekaisaran Naki. Meskipun ini adalah pemandangan yang aneh bagi manusia, sesuatu yang tidak dapat mereka pahami, bagi orang-orang kudus ini sebenarnya adalah tanggapan alami yang berasal dari naluri bawaan mereka. Bagi orang-orang yang menyembah tubuh fana yang kuat, ini adalah kekaguman yang mereka rasakan karena bertemu dengan spesimen yang begitu luar biasa. Garis keturunan Naki adalah salah satu garis keturunan puncak orang-orang kudus. Dia layak disembak mereka. Menghadapi Naki ini, Lin Ming hanya mengangkat tombak darah Phoenix, matanya sedingin es. Betapa beraninya. Seorang seniman bela diri sistem pengumpulan esensi sebenarnya mampu menahan tekanan aku pada jarak yang begitu dekat. Lalu, biarkan aku melihat apakah kamu kuat atau hanya bodoh. Saat Naki tertawa terbahak-bahak, dia menggenggam tombak panjangnya dan menabrak Lin Ming. Kekuatan serangan tombak ini sangat besar, seolah-olah gunung setinggi seratus ribu kaki telah jatuh dari awan dengan momentum yang tak terbatas. Bahkan kekosongan runtuh di bawah tekanan ini. Dengan mengunci ruang sekitarnya, tidak ada yang dalam seratus kaki bisa lolos dari tombak Naki. Selama tombak ini berdebar kencang, bahkan jika Lin Ming telah membuka delapan gerbang tersembunyi batin lengkap dia masih akan terluka sampai diambang kematian. Banyak seniman bela diri berteriak ketakutan, menunggu untuk melihat Lin Ming dihancurkan berkeping-keping oleh tombak Naki. Tapi, gerakan Naki tiba-tiba menegang, melambat dengan sangat baik. Apa? Pada saat ini, Naki merasakan aura luas dan tak terbatas menutupi ruang dalam seratus kaki. Semua ruang dalam area ini menjadi berat, dipenuhi dengan gaya gravitasi yang sangat menakutkan, menahan setiap geraknya. Dan, berlama-lama di atas tombaknya, jejak energi kelabu berkeliaran. Energi kelabu ini setipis untayan sutera laba-laba, tetapi tombaknya sebenarnya tidak mampu memotongnya. Itu telah menyebabkan tombaknya melambat hingga setengah kecepatannya. Apa yang Lin Ming gunakan adalah ruang Grand Miss yang mengandung energi Grand Miss. Ruang Grand Miss sejati adalah perpaduan dari niat bela diri iblis surgawi, surgawi mortal, dan dewa surgawi. Bersamaan dengan itu, ruang Grand Miss juga mengandung energi Grand Miss sejati. Energi Grand Miss seberat bintang. Jika helai-helai tipis ini menjalin bersama-sama, mereka membentuk jaring laba-laba raksasa, dan setiap seniman bela diri yang jatuh ke ruang Grand Miss seperti seekor lalat yang terperangkap dalam jaring energi Grand Miss tidak mampu berjuang sama sekali. Satu untai tipis energi nenek adalah sesuatu yang bahkan sulit dipahami oleh Raja Dunia. Jika itu dipelintir menjadi jaring, kekuatan energi Grand Miss itu bisa dibayangkan. Tentu saja, Lin Ming belum mencapai tingkat kemahiran ini. Dia hanya menggunakan untai yang terkecil dari energi Grand Miss, tetapi untai yang kecil ini masih menyebabkan hambatan besar pada gerakan naki. Pada saat tombak naki dibelenggu, Lin Ming juga mengayunkan tombaknya sendiri. Cahaya tombak yang mempesona mencapai titik ekstrim. Serangan yang tidak meminta kekuatan, hanya kecepatan. Lin Ming ingin menyerang naki sebelum dia menyusun kembali esensi astral yang telah dia gunakan dan menembus pertahanannya. Lin Ming bisa membayangkan bahwa kemampuan defensif naki benar-benar menakutkan. Jika naki adalah untuk merangsang kemampuan pertahanannya sampai batas mereka, maka satu-satunya kemampuan Lin Ming yang bisa membahayakannya adalah Heavenly Dao Judgment. Tapi, tidak ada waktu untuk menggunakan penghakiman surgawi dao sekarang. Apa yang perlu dilakukan Lin Ming adalah mengambil inisiatif dan menembus tubuh naki saat santa itu menyerang dengan semua kekuatannya. Karena tubuh fanan naki yang kuat, mustahil untuk menang dengan serangan tombak tunggal, tapi dia masih bisa melukainya. Hukum ruang dan waktu Saat Phoenix Blood Spear menusuk keluar, aliran waktu di sekitarnya melambat. Hanya tombak merah itu yang mencapai kecepatan ekstrim. Dengan kecepatan ekstrim ini dipadukan dengan pemahaman sukses besar Lin Space dan Time Louse, potensi serangan ini luar biasa. Namun, tepat ketika tombaknya mencapai dada naki, ruang di sekitar naki tampak jatuh ke dalam kegelapan tebal. Pada saat yang sama, waktu terdistorsi dan ruang kembali. Kekuatan yang tak terlihat datang menyelimuti dan aliran waktu yang melambat di sekitar naki kembali normal. Engah. Darah memercik. Naki mundur satu langkah mundur. Meskipun ini hanya tampak seperti langkah sederhana ke belakang, kebenarannya adalah bahwa dia telah mundur seribu kaki. Tangannya memegang dada berdarahnya, darah mengalir keluar dari antara jari-jarinya. Saat dia melihat Lin Ming, ekspresi keheranan melintasi wajahnya. 1415. Naki tidak terkejut dengan penggunaan hukum waktu dan antariksa Lin Ming, tetapi oleh sejauh mana ia bisa memanfaatkan ruang Grand Miss. Ketika dia mendekati Lin Ming, Lin Ming belum mengambil setengah langkah mundur. Alasan bahwa Lin Ming telah berani untuk memungkinkan seniman bela diri transformasi tubuh untuk mendekat bukan karena teknik transformasi tubuhnya sendiri tetapi karena ruang neneknya. Semakin kecil area ruang Grand Miss, semakin besar kemungkinannya. Dengan kata lain, sejak awal Lin Ming tidak pernah takut pertempuran jarak dekat sama sekali. Ketika pangeran kekaisaran Naki mendekatinya, dia sudah memiliki rencana yang disusun. Lin Ming telah menunggu saat Naki menyerang untuk meluncurkan serangan baliknya sendiri dan mengejutkannya. Namun, pemogokan yang pasti menang telah gagal. Lin Ming kaget. Meskipun dia tidak meremehkan Naki, dia tidak pernah membayangkan bahwa Naki akan dapat mencapai pemahaman yang begitu tinggi dalam hukum sebagai seniman bela diri ras suci. Pada saat itu, Naki telah menggunakan tiga hukum yang berbeda. Secara khusus, hukum ruang dan waktu. Meskipun dia belum bisa mencapai tingkat kemahiran yang telah dicapai Lin Ming, dia masih terus mencapai konsep tingkat kelima. Jika dia menggunakannya hanya untuk pertahanan maka dia hanya sedikit lebih buruk daripada Lin Ming, dan sedikit perbedaan ini telah menyebabkan dadanya ditusuk oleh tombak darah Phoenix. Kekuatan pertahanan Naki sangat mengerikan. Tidak mungkin tusukan ringan itu menembus hatinya. Meskipun Lin Ming mampu memecah kulit tangguh Naki yang sekeras besi ilahi, itu sepenuhnya karena kekuatan kuat yang dibawa kepadanya oleh delapan gerbang tersembunyi batin. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa meninggalkan luka daging. Naki terluka. Banyak orang memperhatikan darah yang keluar dari sela-sela jari Naki. Para seniman bela diri suci sangat terkejut sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. Dalam benak mereka, Naki adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara teman-temannya. Satu-satunya yang bisa menantang Naki adalah Good Fortune Saint San jika dia membalikkan usianya beberapa lusin tahun. Namun Naki ini sebenarnya terluka. Semua orang dapat melihat bahwa serangan tombak hanya menyebabkan luka ringan pada kulit dan dagingnya yang bahkan tidak mempengaruhi efisiensi tempur Naki. Bahkan jika serangan itu mengenai tubuh manusia, itu masih tidak akan mempengaruhi kekuatan tempur mereka, tetapi para seniman bela diri suci itu menemukan ini sulit dipercaya. Ini karena Naki adalah keberadaan legendaris dalam pikiran mereka. Semua seniman bela diri manusia mencengkeram tinju mereka, tidak bersorak. Mereka hanya melihat medan perang, gugup di mata mereka. Dalam pertukaran itu barusan mereka tidak bisa memahami apapun, dan hasilnya tidak diketahui olehnya. Naki memandangi tangannya yang berlumuran darah. Dia mengulurkan lidahnya dan mengjilat jari-jarinya yang berlumuran darah, tampak seperti monster iblis. Aku tidak berharap bahwa kamu tidak hanya akan mewarisi warisan Empyrean Primordius, tetapi kamu juga akan mempraktikkan Grand Miss Heavenly Dao hingga tingkat tertentu. Aku telah meremehkan kamu. Ketika Naki berbicara, otot-otot di dadanya mulai menggeliat. Luka yang ditinggalkan Lin Ming sedang generasi pada kecepatan yang terlihat. Sungguh kekuatan restoratif yang abnormal. Kemampuan regeneratif semacam ini bahkan lebih besar daripada Lin Ming. Lin Ming menyaksikan luka yang ditinggalkannya menghilang. Dia dengan dingin berkata, Aku juga tidak berpikir bahwa meskipun kamu adalah orang suci, kamu akan memahami hukum, dan juga untuk batas yang begitu tinggi. Hahaha. Naki tertawa. Dalam 33 layar Red Heavens Dao, sistem pengumpulan esensi memiliki 11 lapisan. SIG 9 FALSE dan temukan 9 DEFINESIFTES yang dipraktikkan manusia hanyalah satu variasi. Di dunia ini ada juga sistem pengumpulan esensi yang ras suci aku dapat kembangkan. Apakah kamu berpikir bahwa hanya kamu yang dapat menggandakan tubuh dan energi dan aku tidak bisa? Ya, apakah itu manusia atau orang suci? Keduanya sama. Orang-orang kudus unggul dalam transformasi tubuh dan manusia unggul dalam pengumpulan esensi. Ini juga berarti bahwa SIG 9 FALSE dan temukan 9 DEFINESIFTES bahwa praktik kemanusiaan adalah sistem pengumpulan esensi terkuat dari 11 DAOS. Sekarang, mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Apakah itu Lin Ming atau Naki, keduanya berkultivasi ganda dalam tubuh dan energi. Mereka berdua jenius yang tak tertandingi dalam aspek ini, melangkah di jalan yang sama seolah-olah dibimbing oleh tangan takdir. Tentu saja, Lin Ming tidak hanya tubuh dan energi yang dibudidayakan ganda, tetapi esensi, energi, dan jiwa yang dipupuk tiga. Dia percaya bahwa meskipun mengikuti jalur kultivasi ini sulit, perlu jika dia ingin menemukan jalan yang mengarah ke puncak seni bela diri, karena itu adalah kebenaran paling universal di dunia. Bang, Lin Ming dan Pangeran Kekaisaran Naki bertabrakan sekali lagi. Momentum mereka yang luar biasa menyebabkan bumi bergetar. Gelombang kejut yang menakutkan keluar seperti gelombang, meluas hingga tak terbatas. Lin Ming dan Pangeran Kekaisaran Naki keduanya diluncurkan ke jarak dekat yang brutal. Setiap serangan sangat menghancurkan, menciptakan kawah besar di tanah dan memenuhi langit dengan debu. Ketika seseorang melihat ke bawah dari surga, mereka bisa melihat lubang berbentuk mangkuk raksasa perlahan-lahan digali. Hanya sesaat, gunung ashblut yang mengjulang tinggi telah direduksi menjadi gurun. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi bubuk, dengan gila-gilaan menyapu dunia dalam badai raksasa. Menarik, menarik. Kamu adalah pasangan yang layak bagi aku untuk bersemangat. Sayang sekali, ruang nenek kamu tidak dapat diisi dengan energi kakek sepanjang waktu, jika tidak, esensi sejati kamu tidak dapat bertahan lama. Aku tahu bahwa menstimulasi energi Grand Miss yang seberat bintang menempatkan beban dan tingkat konsumsi yang luar biasa pada tubuh kamu. Jika ini adalah batas kemampuanmu maka kerugianmu sudah diputuskan. Naki tertawa terkekeh-kekeh. Di atas tombaknya, api ilahi menyalah. Ini adalah esensi astralnya yang membuatnya sangat terbakar. Kakak-kakak. Sendi Naki memancarkan suara ledakan sekali lagi. Tubuhnya tumbuh lagi dan lagi sampai dia kepala lebih tinggi dari Lin Ming. Tubuh Naki awalnya ditutupi oleh sisik, tetapi sekarang sisik itu telah berubah menjadi lempengan pelindung tulang. Armor tulang yang keras dan ganas menutupi seluruh tubuh Naki. Lengannya menjadi lebih kuat dan lebih tebal dan saluran meridian menyebar melalui jari-jarinya, memutar seperti cacing. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan bahkan sepatunya terpisah ketika kaki cakar muncul, mirip dengan naga. Di kepalanya, tanduk melengkung tumbuh seperti iblis. Kemudian, dengan suara mengepak, sepasang sayap raksasa terbuka di belakang Naki. Ketika dua sayap ini menyebar, lebar sayap mereka sebenarnya 30 kaki. Pangeran kekaisaran Naki telah mengubah tubuhnya sekali lagi. Ini adalah dua metamorfosis tubuh. Dua metamorfosis tubuh. Dia bisa mengubah tubuhnya dua kali. Semua seniman bela diri manusia terkejut. Kemampuan metamorfosis satu tubuh sudah sangat tidak normal, tetapi Naki sebenarnya mampu melakukannya dua kali. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Apalagi melawannya, bahkan orang-orang yang menonton dari 10 mil jauhnya merasakan tekanan yang mengerikan. Naki menghancurkan cakarnya ke tanah dan kemudian perlahan berdiri. Kedua sayapnya membentang, menyebabkan semua debu dan pasir di sekitarnya tersapu menjadi tornado. Klan aku adalah salah satu klan yang paling luar biasa dari ras suci. Kami memiliki garis keturunan kerajaan, dan ketika para jenius puncak paling menonjol dari klan aku melangkah ke ranah dewa sejati, mereka dapat mengubah tubuh mereka tiga kali. Ini adalah sesuatu yang dicapai seorang senior dalam perang suci 3,6 miliar tahun yang lalu. Saat ini, aku gagal melakukannya. Tetapi di masa depan, aku juga akan melangkah ke batas seperti itu. Aku akan meninggalkan warisan paling indah dalam sejarah klan aku. Saat Naki berbicara, dia meletakkan tombak panjangnya ke dalam cincin spasialnya. Kemudian, dia mengekstraksi tombak perang sundal besar-besaran surga. Halbert ini panjangnya 15 kaki hanya kepala tombak panjangnya 4 kaki. Tepi tombak raksasa itu dingin dan cerah seperti sabit. Batangnya setebal lengan, dan bahkan pria dewasa pun tidak akan bisa memegangnya dengan satu tangan. Seluruh poros diukir dengan gambar semua jenis iblis, buas dan brutal. Tapi, tombak perang besar ini sebenarnya sempurna untuk tubuh raksasa Naki. Lin Ming tidak ragu bahwa tombak ini ditempa dengan beberapa jenis logam ilahi khusus. Tidak hanya sulit, tetapi beratnya sendiri dapat dengan mudah menghancurkan pegunungan. Itu kemungkinan puluhan juta jeans atau bahkan seratus juta jeans. Sulit membayangkan apa yang bisa ditampilkan tombak ini ketika digunakan oleh Naki, yang telah mengalami metamorfosis keduanya. Ketika seniman bela diri manusia di sekitarnya melihat Naki mengeluarkan tombak perang raksasa ini, mereka semua saling memandang dengan cemas, kaget hingga tidak bisa berkata-kata. Mereka semua sadar bahwa orang-orang kudus terutama mengolah transformasi tubuh, tetapi sejauh apa teknik transformasi tubuh mereka telah mencapai, tidak ada yang tahu. Sekarang setelah mereka melihat Naki, mereka akhirnya mendapatkan pemahaman mendalam tentang ini. Setelah teknik transformasi tubuh dibudidayakan sampai puncaknya, kekuatannya melampaui rasa ngeri. Menghadapi musuh seperti itu, bagaimana Lin Ming akan bertarung? Naki tertawa liar. Setelah menjalani dua metamorfosis tubuh, bahkan kepribadiannya telah dipengaruhi. Dia menjadi lebih buas dan sombong. Lin Ming, aku mengatakan bahwa aku akan meninggalkan warisan terindah di klan aku. Sekarang, izinkan aku mulai dengan kamu. Naki meraung keras dan terjun menuju Lin Ming. Sayapnya melebar saat kecepatannya mencapai tingkat yang tidak bisa dipahami. Dia seperti naga, meluncur menembus langit tanpa akhir. Hu, hu. Kedua sayap itu berdetak di udara, menggerakkan angin kencang yang menyapu pasir di sekitarnya. Naki dengan paksa menggunakan tekanan penerbangannya untuk meninggalkan lubang raksasa di tanah. Tombak perang yang sundering surga datang berdebar. Mata Lin Ming melebar saat seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan. Ruang Grand Miss. Ho, aura tak terbatas dari ruang Grand Miss menyebar. Seutas energi Grand Miss berputar di atas tombak perang. Namun, Naki hanya menyeringai, dengan paksa menekan energi nenek ini saat ia menabrak Lin Ming. Ha ha, Grand Miss Heavenly Dao luar biasa, tetapi pemahaman kamu terlalu lemah. Menurutmu, apa yang bisa dilakukan Untai sehebat benang laba-laba nenek-nenek kepadaku? Sekarang mati. Di dalam ruang Grand Miss, kecepatan Naki tidak berkurang sama sekali. Dia terus bergegas menuju Lin Ming dengan tombaknya. Pada saat itu, ruang di sekitar Lin Ming berada di bawah tekanan berat, hampir runtuh. Dia ditempatkan di dalam sangkar, terkunci di dalam. Ini bukan lagi hanya konsep ruang, tetapi Naki juga secara paksa menekan ruang dengan kekuatannya yang kuat. Bahkan dengan pemahaman Lin Ming tentang hukum ruang dan waktu, tidak mungkin baginya untuk langsung menembus ikatan ini. Jika tombak ini menghantamnya, Lin Ming akan merasa hampir mustahil untuk menahannya, bahkan jika dia meledak dengan semua kekuatannya. Jika ada kecelakaan, dia bisa dihancurkan sampai mati. Adapun Lin Ming menggunakan Phoenix Blood Spear untuk memblokir, itu tidak mungkin untuk memblokir momentum luar biasa Naki. Ini adalah momen kritis. Dalam seperseribu detik dalam hidup atau mati ini, tombak biru kecil mengalir dari antara alis Lin Ming. Tombak biru ini terbelah dua, setengahnya mengarah ke tombak perang dan setengah lainnya menembak ke arah Dahinaki. Aura yang sangat meriah dipancarkan dari tombak biru tua ini, mirip dengan aura ruang nenek. Tombak biru kecil ini adalah roh pertempuran jiwa biru Lin Ming. Ketika roh pertempuran memasuki dunia jiwa biru, kekuatannya tiba-tiba akan naik ke tingkat lain, mengambil lompatan besar ke atas. Harus diketahui bahwa langkah ini telah menghentikan Lin Ming selama 10 tahun penuh. Bahkan Frost Dream, yang mempelajari hukum mimpi ilahi, telah sangat jauh dari tingkat semangat pertempuran jiwa biru di masa lalu. Bahkan sebagian besar pusat kekuatan puncak Tuhan Suci terjebak pada langkah ini, tidak dapat membuat terobosan dalam kehidupan mereka. Semangat pertempuran jiwa biru terbagi menjadi dua. Satu setengah tembakan menuju tombak perang Sundering Surga. Semangat pertempuran adalah manifestasi dari kehendak seniman bela diri. Jika keinginan seseorang kuat, mereka bisa mengendalikan segala sesuatu di sekitar mereka. Seni roh ruling diciptakan dengan karakteristik ini dalam pikiran. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba menggunakan roh pertempuran jiwanya yang biru untuk mengendalikan ruang di sekitar tombak perang. Semangat pertempuran jiwa biru seperti tangan yang tak terlihat. Ketika dikombinasikan dengan energi Grand Miss, itu memperlambat tombak itu. Adapun bagian kedua dari roh pertempuran, itu menembak ke laut spiritual Naki, menabraknya seperti sambaran petir. Tubuh Naki bergetar dan dia batuk dengan sedih. Pada saat ini, Lin Ming bergegas ke depan dan menusupkan tombak darah Phoenix ke tenggorokan Naki. Kamu, Naki sangat marah. Dia meraung, memotong cakarnya ke Phoenix Blood Spear. Kaca, tubuh pasca metamorfosis Naki terlalu tahan lama. Cakarnya menempel pada tombak darah Phoenix, menekupnya menjadi kurva. Kekuatan guntur dan api, meledak. Murid Lin Ming menyusut. Dari belakang Lin Ming, hantu pohon dewa sesat muncul. Kekuatan menakutkan dari guntur dan api memancar keluar seolah-olah bendungan yang menahannya pecah. Bang! Ledakan dahsyat terdengar. Tangan kanan Naki meledak menjadi darah dan daging yang berantakan. Dan pada saat ini, tombak perang yang terhalang oleh roh pertempuran jiwa biru dan energi Grand Miss datang menghancurkan. Lin Ming menginjak kekosongan, tiba-tiba melangkah mundur. Ketika dia melangkah mundur, ruang hancur dan rune spasial muncul di bawah kakinya, langsung membawanya kembali seribu kaki. Ledakan guntur dan api telah merobek kandang ruang sekarang. Dengan demikian, Naki tidak dapat mengunci Lin Ming. Bang! Tombak perang sundering surga menghantam bumi, menyebabkan tanah bergetar. Sebuah energi buas melesat ke langit, meniup semua awan dan meninggalkan seluruh gunung darah ash dalam kekacauan yang kacau. Keruntuhan Ash Blood Mountain yang semula berantakan dihantam ratusan kaki lebih rendah oleh serangan Naki. Ini adalah serangan habis-habisan Naki setelah ia mengalami transformasi keduanya. Kekuatan serangan ini bisa dibayangkan, tapi masih dihindari oleh Lin Ming. Tidak hanya Lin Ming yang menghindarinya, tetapi ia bahkan menyebabkan luka pedih di tangan kanan Naki. Itu adalah roh pertempuran jiwa biru. Lin Ming telah melangkah ke ambang batas roh pertempuran jiwa biru. Seniman bela diri suci tidak terlalu berpengetahuan tentang roh pertempuran tetapi seniman bela diri manusia memiliki kesadaran yang mendalam dan mendalam tentang mereka. Mereka tahu betapa pentingnya bagi seorang seniman bela diri transformasi ilahi menengah untuk mencapai tingkat semangat pertempuran jiwa biru. Ada banyak puncak penguasa suci yang tidak dapat mengambil langkah ini sepanjang hidup mereka. Jarak antara roh pertempuran emas dan roh pertempuran jiwa biru terlalu besar, seperti parit yang tak terukur. Meski begitu, Lin Ming benar-benar mendapatkan roh pertempuran jiwa biru di ranah transformasi ilahi. Bakat tingkat ini terlalu membingungkan. Mungkin, Lin Ming telah melampaui Frost Dream dalam pencapaian roh pertempuran. Aku tidak bisa mempercayainya. Frost Dream berasal dari Divine Dream Heavenly Palace dan mempelajari hukum mimpi ilahi sehingga jiwanya tidak diragukan lagi kuat. Lalu, apa yang diandalkan Lin Ming untuk mencapai level ini? Semua seniman bela diri manusia saling memandang dengan bingung. Kekuatan besar Lin Ming meliputi setiap aspek dia hampir tidak punya kelemahan. Jatuh. Naki melompat dari reruntuhan. Lengan kanannya berlumuran darah dan wajahnya ganas. Setelah menjalani dua metamorfosis tubuh, dia berpikir bahwa bahkan jika serangan ini tidak akan memenangkan kemenangan segera, dia masih bisa melukai Lin Ming dan kemudian perlahan-lahan mengatasinya. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan menggunakan metode aneh ini untuk melawan serangannya dan malah menyebabkan dia terluka. Akibatnya, serangan habis-habisannya tidak membentur apapun. Merasa tidak mengenai apa-apa selain udara sangat tidak nyaman dan membuat marah. Mata Lin Ming menyala saat dia memandang Naki. Dia perlahan berkata, di dunia ini tidak ada ras yang sempurna. Para jenius ras suci tampaknya seolah-olah mereka lebih kuat daripada manusia, tetapi mereka juga memiliki kelemahan mereka sendiri. Tubuh fana kamu yang terlalu kuat malah melemahkan jiwa kamu. Dalam hal roh pertempuran, kamu lebih rendah dari manusia. Lin Ming menelanjangi kelemahan ras santo. Bagi seorang seniman bela diri manusia, roh pertempuran bisa dikatakan memainkan peran besar, tetapi juga peran kecil. Jika seseorang mengatakan itu memiliki peran besar, itu karena ada banyak situasi khusus di mana roh pertempuran dapat menampilkan fungsi yang luar biasa. Itu bisa menstabilkan kehendak seseorang dan digunakan untuk menahan serangan jiwa. Jika seseorang mengatakan itu memiliki peran kecil, itu karena dalam pertempuran yang sebenarnya, efek dari roh pertempuran tidak terlalu jelas. Ini karena jika seseorang memiliki semangat perang maka orang lain juga. Jika seseorang menggunakan semangat perang mereka untuk menghalangi lawan mereka, lawan mereka akan menggunakan semangat perang mereka untuk mengimbangi ini. Kecuali jika ada perbedaan besar dalam roh pertempuran, efek dari mereka dalam pertempuran kecil. Jadi, ketika Lin Ming berada di benua langit tumpahan dia sering menggunakan roh pertempurannya. Ini karena dia sering satu-satunya yang memiliki roh pertempuran. Bahkan ketika dia bertemu seniman bela diri lain dari Skyspiel Kontinen yang memiliki semangat perang, mereka sering berada pada tahap pembentukan perunggu. Untuk mencapai kesempurnaan perunggu adalah legenda di antara legenda. Adapun semangat pertempuran perak, itu adalah domain yang sama sekali tidak diketahui oleh seniman bela diri dari Skyspiel Kontinen. Dalam hal roh pertempuran, mereka semua dilemparkan 108.000 mil jauhnya oleh Lin Ming. Seperti ini, roh pertempuran Lin Ming belum menemukan saingan. Dia telah mampu membuka jurang pemisah yang lebar antara dirinya dan seniman bela diri lainnya dari Skyspiel Kontinen. Tapi di alam ilahi, fungsi roh pertempurannya jauh lebih kecil karena lawan yang dihadapi Lin Ming lebih kuat dan pencapaian mereka dalam roh pertempuran juga luar biasa. Frost Dream memiliki semangat perang yang setara dengan Lin Ming. Ketika semua orang mendukung serangan mereka dengan roh pertempuran maka roh pertempuran akan menyeimbangkan satu sama lain yang berarti tidak ada pihak yang bisa menampilkan kekuatan penuh mereka. Sekarang, dalam menghadapi Pangeran Kekaisaran Naki, roh pertempuran Lin Ming mampu menampilkan efek ajaib. Ini karena roh pertempuran ras suci terlalu lemah. Semangat pertarungan, hehehe, aku tidak berpikir bahwa roh pertempuran kamu dapat mencapai tingkat seperti itu. Ras suci aku adalah ras musuh alami kamu manusia. Sepanjang tahun-tahun yang tak terhitung ini, perang yang tak terhitung jumlahnya telah meletus di antara ras kita, jadi bagaimana mungkin ras suci aku tidak tahu tentang roh pertempuran ras manusia kamu. Seranganmu tidak terduga, jadi aku menderita kerugian, tapi selama aku memutar esensi astralku dengan keterampilan misterius dan menyegel laut spiritualku, maka serangan roh pertempuranmu tidak berguna. Yang paling bisa kamu lakukan adalah mencoba menghalangi gerakan aku, tetapi aku dapat menggunakan kekuatan absolut aku untuk menembus rintangan roh pertempuran kamu. Saat Pangeran Kekaisaran Naki berbicara, seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan suara berderak ledakan sekali lagi. Dia mengangkat tombak perangnya, bergegas menuju Lin Ming lagi. Kekuatannya sudah mencapai tingkat yang hampir tidak terbayangkan. Bahkan di bawah pengaruh ganda dari ruang Grand Miss dan roh pertempuran Jiwa Biru, ia dengan kuat menahan mereka berdua dan menyerang Lin Ming. Kekuatan yang menakutkan mengalir, seperti tsunami yang mengamuk, gunung yang runtuh. Semua esensi astral naki berubah menjadi naga hitam yang menari di udara saat berdampak pada Lin Ming. Lin Ming memutar semua esensi sejati di dalam tubuhnya. Hantu pohon dewa sesat muncul kembali di belakangnya. Kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi memancar keluar, melolong ke dunia. Penghakiman surgawi dao, bang, ini adalah tabrakan frontal sejati. Didukung oleh semangat pertempuran Jiwa Biru dan ruang nenek, Lin Ming melemahkan dampak naki. Kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi menjalin bersama menjadi lautan merah dan ungu, menelan langit. Naki mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Semua otot di dalam tubuhnya meledak dan rambutnya yang panjang dipelintir oleh angin. Dia membawa tombak perangnya hancur. Kekosongan itu bergetar sebagai gelombang kejut yang brutal yang menyebabkan dunia bergetar dan semua kulit kepala penonton tergelitik. Daya tahan yang mengerikan, kekuatan ledakan tubuh manusia yang menakutkan. Bahkan dengan ikatan roh pertempuran Jiwa Biru, naki masih ganas seperti binatang buas yang tak terbendung. Ini terlalu mengerikan. Ini benar-benar mustahil untuk melawan naki dalam pertempuran jarak dekat, jika tidak Lin Ming akan tercabik-cabik. Ini adalah Lin Ming. Dia mengolah dua tubuh dan energi sehingga tubuhnya sama-sama tahan lama. Jika seorang seniman bela diri normal berdiri di tempatnya, bahkan jika mereka tidak secara langsung dihantam oleh naki, hanya aura ini saja dan gelombang kejut yang dihasilkannya akan menyebabkan tubuh mereka pecah dalam air darah. Tidak heran jika naki sombong beberapa hari terakhir ini, karena dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Jika naki begitu sengit, lalu apa yang telah dicapai Good Fortune Saint San? Sejak Lin Ming menantang Good Fortune Saint San untuk pertandingan dalam 100 tahun, bukankah itu sama dengan tenggat waktu bunuh diri 100 tahun? Peng, 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 peng. Suara benturan mengerikan membuat telinga terpanah. Semua orang mundur lagi dan lagi. Di langit, yang mereka lihat hanyalah dua sinar cahaya ilahi yang bertabrakan dengan keras. Yang satu hitam murni dan yang lainnya merah dan ungu. Tabrakan semacam ini membutuhkan energi yang tidak terpikirkan. Meski begitu, pangeran kekaisaran naki itu sepertinya tidak peduli sama sekali. Di mata seniman bela diri manusia, dia sama sekali bukan manusia yang menyamar. Stamina dan daya tahannya tidak diragukan lagi sama hebatnya. Adapun Lin Ming, dia benar-benar berhasil dengan paksa melibatkan naki dalam ves huru hara brutal. Selain itu, ini adalah puluhan gerakan, masing-masing gerakan mengguncang langit dan bumi. Yang paling terkejut di sini adalah para seniman bela diri suci. Di sana semua menyaksikan dengan ekspresi tercengang. Awalnya, ketika orang-orang kudus dan manusia bertempur, biasanya orang-orang suci mengejar dan manusia melarikan diri. Manusia akan mencoba yang terbaik untuk membuka jarak dan menyerang orang-orang kudus dari jauh. Karena hal ini, orang-orang kudus memandang rendah manusia dengan jijik, berpikir bahwa mereka hanyalah ras yang tidak beralasan dan menyedihkan. Tapi sekarang, Lin Ming benar-benar melibatkan naki dalam pertempuran. Ketika Wit Plume, seniman bela diri peringkat ke-6 dari pertemuan Marsial pertama para santo, menatap langit, dia menarik napas dalam-dalam. Matanya berbinar. Intensitas pertempuran ini terlalu besar. Jika dia ada di sana sebagai gantinya, apalagi bisa menghalangi langkah, tetapi bahkan jika dia melakukannya dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 20 pertukaran sebelum runtuh. Dengan kata lain, Lin Ming tidak hanya melampaui kekuatannya tetapi juga dalam daya tahan dan kekuatan restoratif. Dua aspek ini adalah kebanggaan ras suci, namun dia telah dikalahkan oleh manusia. Hahaha. Besar. Hebat. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Seluruh tubuh naki berlumuran darah. Meskipun dia dengan cepat menggunakan kekuatan dan esensi astralnya, auranya menjadi semakin sengit semakin lama dia bertarung. Seni Gulat Naga Naki menggunakan seni gulat naga dari ras suci. Ketika seorang seniman bela diri suci mencapai puncak tubuh fana mereka, mereka bahkan bisa bergulat naga asure tanpa senjata. Saat ini, Naki masih jauh dari mencapai tingkat seperti itu. Meski begitu, dia berhasil mengolah sedikit pesona gerakan ini. Baginya, menjatuhkan naga muda sama sekali tidak masalah. Benih lubang hitam, Lin Ming terbang mundur, tangannya membentuk lebih dari seribu segel sekaligus. Benih lubang hitam gelap muncul dari dunia batinnya, berputar cepat di langit. Setelah sembilan tahun, lubang hitam mini ini menjadi jauh lebih besar. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Empyrean Divine Cell dan juga teknik tingkat tertinggi yang dimiliki Lin Ming. Trik mewah kecil lain dari sistem pengumpulan esensi. Lalu, aku akan menggunakan kekuatan absolut untuk memusnahkannya. Naki tertawa dan meluncur ke arah Lin Ming. Ekspresi Lin Ming tenang dan dingin. Seluruh tubuhnya mulai berputar energi ketika hantu pohon dewa sesat muncul di belakangnya. Semua energi yang berasal dari surga dan bumi dalam seratus mil mulai bergerak sampai badai itu melanda. Lin Ming meneriakan dengan keras, kekuatan lubang hitam, menelan semua materi, menelan semua cahaya, menelan lima elemen, menelan semua suara, jatuh ke dalam jurang waktu yang tak terbatas. Dalam kurungan ruang ini kamu tidak akan pernah muncul, tenggelam selamanya, binasa melalui pasir sejarah. Divine Cell Art Telan semua keberadaan, kegelapan abadi. Pada saat itu, setiap ons energi asal antara langit dan bumi mulai berkumpul dengan gila-gilaan menuju benih kekacauan itu, membentuk lubang hitam bintang gelap. Kemudian, Lin Ming menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong lubang hitam bintang gelap ini ke arah pangeran kekaisaran Naki. Seni gulat naga, aku akan meledakkanmu. Naki mengangkat tangan tinggi-tinggi, membawa tombak perang yang sundering ke udara. Kemudian, dia menabrak, serangan ini digunakan dengan 120% dari kekuatannya. Dia memutar semua esensi astralnya ke batas. Otot-ototnya melotot keluar ketika pembuluh darah biru yang tak terhitung naik, menggeliat seperti cacing tanah bahkan ketika mereka pecah di bawah tekanan. Tombak perang sundal surga berdebar kencang. Bang! Dengan ledakan mengerikan, tombak Naki bertabrakan dengan benih black hole. Dalam sekejap itu, semua ruang dalam 10 mil runtuh. Ini adalah ruang void ilahi. Di bawah tabrakan intens serangan Lin Ming dan Naki, ruang yang stabil ini sangat rapuh seperti kaca. Pertempuran antara Divine Transformation dan Saint Transformation Martial Artis sebenarnya dapat menyebabkan ruang dalam 10 mil runtuh. Dua orang ini adalah raja mutlak di antara raja-raja dalam level mereka, tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka. Di depan mereka, gunung ilahi setipis patung dan ruang setipis kertas. Semua orang berteriak ketakutan. Pada saat ini, kekuatan ledakan mengerikan yang diciptakan oleh lubang hitam mulai menyebar secara acak. Itu Lin Ming dan Naki yang menanggung beban dampak yang mengerikan ini. Seluruh tubuh Naki bergetar seperti gempa yang melewatinya. Kulit dan daging lengannya pecah dan telapak tangannya terbuka. Tulang lengannya pecah berkeping-keping dan dia hampir kehilangan semua perasaan di lengannya. Apa? Naki tidak pernah membayangkan bahwa lubang hitam yang tampak biasa ini akan sangat sulit. Tidak hanya itu menahan serangannya, tetapi juga meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Sebagai orang yang mengendalikan lubang hitam ini, dampak yang Lin Ming harus tahan bukanlah cahaya. Meskipun lubang hitam tidak bisa dihancurkan, Lin Ming masih menerima luka luar biasa di bawah lonjakan energi yang sembrono. Energi ledakan menyapu Lin Ming seperti gelombang, memaksanya kembali seribu kaki. Baru saat itulah dia bisa menstabilkan darah yang gelisah di dalam dirinya. Tangan Naki menggigil. Darah menetes ke lengannya, mengerikan dan mengkhawatirkan. Dia hampir menjatuhkan tombak perang Sundal Surga. Dia tidak berpikir bahwa pertempurannya dengan Lin Ming akan mencapai tingkat yang sangat dingin dan buas. Naki telah mengkonsumsi 60-70% dari esensi astralnya. Kekuatannya juga menurun drastis. Tapi, dia tahu bahwa dia tidak bisa melemahkan momentumnya saat ini. Lin Ming jelas tidak dalam situasi yang lebih baik daripada dia. Pemenang pertarungan ini akan tergantung pada siapa yang bisa bertahan paling lama. Mati. Naki merau. Dia mengabaikan lengannya yang terluka parah dan bergegas menuju Lin Ming sekali lagi. Setelah menghabiskan begitu banyak energinya, ia masih tidak berhenti bahkan untuk momen sekecil apapun. Dia malah melemparkan dirinya ke tabrakan lain. Tidak peduli seberapa kejamnya kamu, aku bisa menjadi lebih kejam lagi. Bentuk pertarungan ini menyebabkan semua seniman bela diri untuk menghirup udara dingin. KKKK. Paku tulang yang keras dan ganas melonjak dari seluruh tubuh Naki. Saat paku-paku tulang ini mengebor keluar dari kulitnya, mereka membawa di belakang mereka go dan darah yang gatal. Setiap paku memiliki panjang 4 hingga 5 kaki, dingin dan padat seperti tombak. Ini bukan metamorfosis tubuh, tetapi salah satu metode serangan Naki. Itu mirip dengan saat Black Salt memanfaatkan paku di punggungnya. Ini adalah kemampuan yang berasal dari garis keturunan tertentu dari ras suci. Pada saat ini, lengan Naki terluka dan dia tidak bisa mengendalikan tombaknya. Dengan demikian, ia menggunakan tubuhnya sebagai senjata untuk secara paksa melemparkan dirinya ke arah Lin Ming. Das Naga Liar Kecepatan Naki mencapai ekstrim. Esensi astral membakar tubuhnya. Dia adalah bola api hitam besar yang menembak ke arah Lin Ming. Pada saat ini, karena tabrakan sebelumnya dan dia hampir tidak menekan darah yang jatuh di dalam dirinya, esensi sejati Lin Ming berada dalam kekacauan-kacau. Meski begitu, dia ingin menghadapi demam terburu-buru Naki. Ruang Grand Miss tidak bisa digunakan untuk bertahan Lin Ming mengalami kesulitan memanggilnya sekarang. Ada pun roh pertempuran jiwanya yang biru, hanya itu saja tidak cukup. Bahkan jika dia mencoba menggunakan Phoenix Blood Spear bersamaan dengan itu, itu hanya bunuh diri. Untuk Naki, jarak seribu kaki ini membutuhkan waktu kurang dari satu saat untuk menyeberang. Ketika seniman bela diri manusia melihat ini, mereka semua berteriak ketakutan. Namun, Lin Ming sebenarnya tetap sangat tenang. Jika Naki melesat ke arahnya, meskipun kekuatannya besar itu masih akan membuatnya beresiko. Di saat kritis ini, murid Lin Ming menyusut. Kekuatan jiwanya bergegas ke dunia batinnya, dan di depan Lin Ming, sebuah gerbang batu besar muncul. Gerbang batu ini memancarkan aura kuno yang tak terbatas. Seluruh gerbang ditutupi dengan ukiran misterius, seolah-olah alam semesta terpisah di segel di dalamnya. Ini adalah gerbang primordius. Di masa lalu, ketika Empyrean Primordius menciptakan gerbang batu ini, ia telah melakukannya dengan batu kekacauan tingkat tertinggi dan kemudian mencatat semua pemahaman yang telah ia kumpulkan selama hidupnya. Ini termasuk mantra jantung lengkap untuk niat bela diri primordius. Namun, penggunaan gerbang primordius tidak sesederhana merekam warisan, itu juga bisa digunakan sebagai senjata ajaib yang sangat kuat. Lin Ming memanggil semua esensi sejati yang tersedia baginya dan menuangkannya ke gerbang primordius. Bang, Naki tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia seperti banteng yang mengamuk, menabrak gerbang primordius dengan kokoh. Beberapa paku pada tubuh Naki hancur menjadi debu. Engah, Naki meludahkan seteguk darah saat ia dikirim berguling-guling ratusan meter jauhnya. Gerbang primordius merah gelap, selain sedikit bergetar ketika Naki menabraknya, bahkan tidak rusak sedikitpun. Ini adalah para seniman bela diri yang menonton semua terkejut. Pertempuran ini sudah di puncaknya. Ketika Lin Ming dan Naki hampir habis kering, adegan aneh ini terjadi. Pemogokan ini benar-benar menambah luka demi luka untuk Naki. Sebagai yang mengendalikan gerbang primordius, Lin Ming hanya harus menahan traksi energi saat Naki menabrak gerbang. Darahnya dengan gelisah mengaduk di dalam dirinya, tetapi kekuatan yang ia tahan ratusan dan ribuan kali lebih ringan dari Naki. Kamu, kamu, seluruh tubuh Naki menggigil. Tubuhnya berantakan darah dan daging, dan otot-ototnya terbelah di sekujur tubuhnya. Lebih dari setengah pelindung tulang yang menutupi tubuhnya telah rusak dan semua duri yang menjulur darinya telah pecah. Bahkan ada beberapa paku yang menembus dagingnya sendiri karena dampak besar tadi menyodorkan ke dalam dagingnya. Meridiannya patah dan organnya terluka parah. Ketika dia berbicara, dia memuntahkan setegup darah. Darah ini dicampur dengan potongan-potongan organnya. Naki saat ini bahkan tidak bisa digambarkan dengan tragis. Jika seorang manusia terluka hingga tingkat ini, mereka sudah akan mati berkali-kali. Dalam pertukaran singkat tadi, Lin Ming telah mengambil keuntungan besar. Tapi, ini hanya karena senjata sihirnya. Kekuatan senjata adalah bagian dari kekuatan seniman bela diri, dan Lin Ming saat ini hanya mampu merangsang sebagian kecil dari kekuatan sejati gerbang primordius. Dia jauh dari mampu sepenuhnya mengendalikan harta karun tingkat ini. Hanya saja dia telah membuat pilihan taktis yang benar pada saat ini. Gerbang primordius telah menyelesaikan serangan Naki sekaligus menyebabkan kerugian besar baginya. Naki sudah berada di titik kehancuran. Mati. Pada saat ini, Lin Ming membuka Eight Inner Hidden Guides sekali lagi. Dengan mengandalkan gerbang kehidupan, dia bahkan membakar sebagian dari esensi darahnya untuk kekuatan yang lebih besar. Sekarang dia memiliki keuntungan. Dengan Naki mengalami luka parah, dia benar-benar tidak akan memberikan lawannya waktu untuk mengatur napas. Dia mengambil gerbang primordius dengan kedua tangan, dan dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya yang tangguh, dia membawa gerbang batu ini menabrak Naki. Ini adalah serangan menggunakan gerbang primordius sebagai senjata. Apalagi seniman bela diri manusia yang terampil dalam sistem pengumpulan esensi dan mahir dalam menggunakan hukum, atau bahkan seniman bela diri suci yang unggul dalam tubuh fisik mereka, tidak ada dari mereka yang pernah melihat seseorang menyerang dengan mengambil gerbang batu besar dan menghancurkannya pada orang lain. Gerbang primordius bisa menyusut dan tumbuh. Di tangan Lin Ming, panjangnya 30-40 kaki, lebar 20 kaki, dan satu kaki tebal. Ketika itu datang menghancurkan, momentum dan tekanan yang dibawanya bisa menggulingkan segalanya. Pangeran Kekaisaran Naki Panik, tanpa peduli dengan rasa sakit yang menyakitkan di lengannya, dia membawa tombak perang yang sundering untuk memenuhi pemogokan ini. Menghadapi gerbang besar yang setebal tembok kota ini, tombak perang besar yang semula tak ada artinya hanyalah mainan anak-anak. Peng Dengan cincin teredam, Pangeran Kekaisaran Naki dihancurkan oleh gerbang primordius milik Lin Ming. Meskipun dia baru saja berhasil menggunakan tombak perang yang mematikan di langit untuk memblokir serangan ini, lengannya hancur total. Bagaimana dia bisa menahan serangan gencarnya gerbang yang agresif dari Lin Ming? Lin Ming melangkah maju. Gerbang primordius yang dia pegang di tangannya runtuh sekali lagi. Bang! Seperti lalat, Naki dikirim jatuh kembali oleh Lin Ming. Dia memuntahkan darah di udara dan bahkan tombak perangnya dikirim menembak. Lin Ming memutar spes laus dan mengejarnya. Satu langkah satu menghancurkan, Naki muntah darah berulang-ulang. Tidak peduli seberapa kuat tubuh orang-orang kudus itu, dan bahkan jika Naki telah menyelesaikan dua metamorfosis tubuh dan dia juga memiliki garis keturunan raja yang menentang surga, dia masih tidak bisa menahan serangan brutal dan buas ini. Ini adalah kehancuran total, luar biasa dan brutal. Pemukulan sampai mati. Ini, ini, Pangeran Kekaisaran, dikalahkan. Seniman bela diri suci bingung. Orang nomor satu di antara generasi orang suci yang lebih muda, orang yang memiliki garis keturunan raja, legenda tak terkalahkan yaitu Pangeran Kekaisaran Naki, dipukuli secara kejam oleh manusia. Kemenangan terakhir manusia tidak datang karena sistem pengumpulan esensi atau penggunaan hukum, tetapi mengandalkan kekuatan tubuh Lin Ming yang kuat. Sebuah gerbang batu telah digunakan untuk meluluhlantakkan Naki, menyebabkannya muntah darah dalam jumlah tak terbatas. Para seniman bela diri ras suci menemukan ini mustahil untuk diterima. Hah! Lin Ming meraung dan menyerang sekali lagi. Dengan suara dering keras, Naki secara brutal ditabrak dan ditumbuk jauh ke tanah. Bumi runtuh, debu dan pasir naik dari seluruh penjuru. Ketika puluhan ribu seniman bela diri suci dan manusia melihat adegan ini di medan perang, mereka semua dibiarkan diam. Di reruntuhan puing-puing, Naki merangkak dari puing-puing. Dia sudah ditumbuk ke dalam bentuk yang hampir tidak dikenal oleh gerbang primordius. Pada saat ini, semua paku tulang Naki telah hancur, lengannya hancur, dan pelindung tulang yang menutupi tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Bahkan tulang putih berlumuran darah di lengannya terekspos ke dunia. Setengah dari sayapnya terpotong. Dia benar-benar berantakan saat dia menyeret dirinya sendiri di tanah. Hanya penampilan luarnya yang mengerikan dan perutnya bahkan lebih buruk. Meridiannya pecah di daerah yang tak terhitung jumlahnya, organ, tulang, dan pembuluh darahnya pecah di mana-mana. Pangeran Kekaisaran dikalahkan. Pangeran Kekaisaran Naki dikenal sebagai orang yang tak terkalahkan di antara langkahnya dalam seluruh ras suci. Dia adalah seseorang yang pasti akan melangkah ke jalan divinity sejati di masa depan, tetapi dia kalah di sini oleh manusia. Para seniman bela diri suci yang menyaksikan pertempuran ini semuanya tercengang. Rasa kaget dan tak percaya yang mendalam menyelimuti mereka. Ini terlalu tak terbayangkan. Di sini, legenda hancur dan legenda lain telah terbentuk. Kesan bahwa Lin Ming meninggalkan mereka sangat dalam. Adapun seniman bela diri manusia, khususnya para elit muda, mereka semua mengepalkan tangan mereka bersama-sama, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak lagi bisa menahan sorakan. Lin Ming telah menang. Artis bela diri peringkat kedua dari pertemuan bela diri pertama manusia telah mengalahkan juara tempat pertama dari pertemuan bela diri suci pertama. Pada saat ini, di pusat medan perang, Lin Ming memegang gerbang primordius tinggi di atas kepala Naki. Naki menatap Lin Ming. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak seperti binatang liar. Cahaya suram bersinar di matanya. Niat membunuhnya sama sekali tidak redup. Lin Ming mencibir, masih tidak akan mengakui kekalahan. Maka aku akan mengalahkan kamu sampai kamu yakin. Saat Lin Ming berbicara, dia menyerang sekali lagi. Menuju para jenius dari ras suci, terutama yang sombong yang tak tertandingi seperti Naki yang pasti akan menjadi musuhnya di masa depan, Lin Ming tidak akan menjadi yang paling sedikit ramah sama sekali. Jika Naki ini tidak akan mengakui kekalahan maka Lin Ming akan mengalahkannya berkeping-keping. Dan, meninggalkan beberapa kerusakan permanen akan menjadi hasil terbaik. Pada saat ini, suara dingin terdengar, berhenti. Wash! Garis hitam bersinar, menembak keluar seperti panah ke arah Lin Ming. Lin Ming waspada. Dia segera mengangkat gerbang primordius untuk memblokir serangan ini. Dengan suara ledakan keras, gelombang kejut liar melonjak keluar. Lin Ming bukan orang yang telah memblokir serangan ini. Sebaliknya, orang yang menghalangi cahaya hitam adalah orang tua berjubah abu-abu yang sekarang berdiri di depannya. Orang tua ini telah memblokir cahaya hitam dengan dinding esensi sejati. Hu! Cahaya hitam hancur, berubah menjadi esensi astral murni. Lin Ming menatap cahaya hitam yang rusak dari belakang pria tua berpakaian abu-abu. Cahaya hitam ini, bahkan jika pria tua berpakaian abu-abu itu tidak memblokirnya untuknya, tetap tidak akan merenggut nyawanya. Namun, itu akan membuatnya berantakan, menyebabkan vitalitas darahnya jatuh dan bahkan menyebabkan dia menerima luka berat. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkanku. Lin Ming tidak tahu siapa pria tua berpakaian abu-abu ini. Dia kemungkinan adalah seorang tetua tertinggi manusia yang menyaksikan pertempuran di Gunung Ashblood dari jauh. Kultifasinya telah mencapai batas setengah langkah Empyrean. Tidak masalah. Lelaki tua itu memberi isyarat dengan tangannya. Dengan samar berkata, untuk melindungi para elit muda heroik dari rasku adalah tanggung jawabku. Aku murid langsung ke tujuh Skyren Gadler. Pahlawan mudalin, senang bertemu denganmu. Dalam hal peringkat, Lin Ming tak terhitung jumlahnya lebih rendah dari murid langsung Skyren Gadler ini. Dalam hal budidaya dan kekuatan, perbedaan di antara mereka juga sulit diukur. Pria tua berpakaian abu-abu ini adalah seseorang yang bahkan lebih terhormat dan lebih agung daripada raja dunia hebat. Dia benar-benar tokoh kemanusiaan tingkat tinggi. Tapi, karena bakat Lin Ming, pria tua berpakaian abu-abu ini tidak menganggap Lin Ming sebagai junior sama sekali. Sebaliknya, dia samar-samar berbicara kepadanya seperti teman sebaya. Pada saat ini, kekosongan terdistorsi, berubah kabur. Di pihak orang suci, seorang pria berjubah hitam perlahan muncul. Dia adalah orang yang menyerang dengan esensi astral tadi. Dia tidak bermaksud membunuh Lin Ming, hanya untuk membuatnya menderita beberapa masalah. Melihat pria berjubah hitam ini, pria tua berpakaian abu-abu itu melotot. Dia dengan dingin berkata, Kau lah yang baru saja menyerang. Pria tua berjubah hitam itu dengan dingin mendengus. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Pangeran imperial ras kudus aku telah terluka sedemikian rupa dan anak ini masih ingin menyerang. Apakah dia ingin mengambil nyawa naki juga? Pria tua berjubah hitam itu berdiri dalam pertikaian yang tajam. Kultifasinya benar-benar tak terduga untuk Lin Ming, tapi dia kemungkinan tidak lebih buruk dari orang tua berpakaian abu-abu, jika auranya tidak akan begitu kuat. Mata pria tua berjubah hitam menyala saat dia melihat Lin Ming. Dia tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh yang tebal di matanya. Namun, setelah tokoh-tokoh tingkat tinggi selesai negosiasi, tidak mungkin karakter kuat dari ras manusia dan suci untuk bertarung. Kalau tidak, dalam situasi seperti ini hari ini, kemungkinan tindakan itu akan memicu peristiwa berdarah besar. Begitu muda namun begitu kejam. Kekuatan kamu layak, tetapi alasan kamu menang melawan naki adalah karena beberapa objek asing yang menyebabkan naki menderita kerugian. Apa artinya ada kemampuan kamu sendiri untuk mengandalkan benda asing? Pria tua berjubah hitam itu secara alami mengacu pada gerbang primordius. Menurut pendapatnya, jika Lin Ming tidak memanggil gerbang primordius pada akhirnya untuk bertahan melawan dasbor naki yang liar, maka Lin Ming kemungkinan akan diserang olehnya dan menderita luka parah. Tapi, hasilnya adalah bahwa gerakan Lin Ming yang tidak diketahui ini telah menyebabkan naki terluka. Pertukaran tunggal itu telah menjadi titik balik dalam pertempuran. Lin Ming mencibir, kerugian adalah kerugian dan kemenangan adalah kemenangan. Apakah pola pikir orang-orang kudus benar-benar lemah? Setiap kali kamu menang, kamu harus menjadi semakin sombong tetapi kamu tidak dapat menerima kerugian kamu sama sekali. He he, untuk berpikir kamu lebih baik mencoba mengajariku sebagai gantinya. Namun, aku tidak bisa repot-repot berdebat dengan junior seperti kamu. Kamu sudah menggali kuburan kamu sendiri dari kesombongan kamu dan kamu hanya memiliki seratus tahun lagi untuk hidup. Seratus tahun dari sekarang, ketika kamu bertempur dengan putra keberuntungan Sein, kamu pasti akan mati tanpa kuburan. Atau mungkin kamu bahkan tidak akan hidup sampai saat itu. Pria bertopi hitam itu dengan kejam tersenyum. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan cahaya hitam yang melilit Naki, dan Naki diterima ke tempat tinggalnya. Kemudian, sosok pria berjubah hitam itu kabur dan dia menghilang. Untuk sementara waktu, satu-satunya yang tersisa di pusat medan perang adalah Lin Ming dan pria tua berpakaian abu-abu. Seniman bela diri suci yang masih tersisa sangat frustrasi. Rasanya seolah-olah seseorang menekan kepalanya. Banyak pertempuran yang dimenangkan oleh orang-orang kudus sebelum ini, bahkan ketika dijumlahkan bersama, kurang penting daripada pertempuran Lin Ming dan Naki. Ini karena ini adalah duel puncak, pertempuran yang melambangkan seniman bela diri terkuat dari ras suci dan junior umat manusia. Dan pada akhirnya, orang-orang kuduslah yang kalah. Tidak peduli apa alasannya atau bagaimana hal itu terjadi, ini samar-samar membuktikan bahwa junior dari ras suci lebih rendah daripada junior dari ras manusia. Selain itu, ada juga Frost Dream yang sangat misterius dari sisi manusia yang belum muncul. Frost Dream adalah juara tempat pertama dari pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Kekuatannya setidaknya sama dengan milik Lin Ming. Sebagai Lin Ming terbang kembali dari medan perang, apa yang menantinya adalah puluhan ribu seniman bela diri yang bersemangat dan bersemangat. Sembilan tahun yang lalu, ketika Lin Ming ditempatkan kedua dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi dan berjuang untuk mengikat dengan Frost Dream, banyak orang telah bersorak untuknya. Namun, sorakan mereka tidak sehangat hari ini. Pertemuan bela diri pertama hanyalah kompetisi antara junior dari umat manusia, tetapi kali ini adalah pertempuran antara manusia dan orang-orang kudus. Ini adalah pertempuran untuk melihat generasi yang lebih muda dari dua ras yang lebih lemah. Puluhan ribu seniman bela diri bersorak. Ada juga banyak orang yang mengeluarkan slip geok transmisi suara jarak jauh untuk mengirimkan berita ini dengan penuh semangat. Banyak orang sudah menggunakan disarai pertempuran untuk merekam seluruh pertempuran dari awal hingga akhir. Setelah berita acara ini disebarkan, itu ditakdirkan untuk tidak hanya mempengaruhi generasi muda, tetapi juga memiliki pengaruh besar pada generasi tua seniman bela diri. Saat ini, umat manusia terlalu bersemangat untuk kemenangan penuh. Mereka perlu meningkatkan kepercayaan diri mereka dan meningkatkan moral mereka. Hanya dalam sepuluh hari, berita bahwa Lin Ming telah mengalahkan pangeran kekaisaran Naki telah menyebar ke seluruh alam ilahi. Ketika berita ini mencapai Atlas World dan Crimson Light World, yang paling bersemangat adalah banyak seniman bela diri klan Phoenix kuno. Mereka adalah individu yang benar-benar berasal dari sekte yang sama dengan Lin Ming. Untuk dapat dianggap sebagai seseorang dari sekte yang sama benar-benar sesuatu yang bisa dibanggakan selama sisa hidup mereka. Di masa depan, ketika mereka menerima murid, murid-murid itu bahkan bisa membual tentang hal ini. Mereka bisa membanggakan bahwa guru mereka berada di sekte yang sama dengan Lin Ming, yang telah mengalahkan elit muda nomor satu dari ras suci. Pada saat ini, dalam kekosongan alam ilahi, sebuah kapal roh hantu melayang di luar angkasa. Seorang pria muda jangkung menggenggam secangkir anggur merah seterang darah segar. Saat dia menikmati anggur yang luar biasa ini, dia menonton adegan di atas cakram arai pertempuran. Ini adalah pertempuran yang direkam antara Lin Ming dan Naki. Pemuda jangkung ini adalah Good Fortune Saint San. Dia tersenyum sepanjang jalan sampai pertarungan berakhir dan kemudian perlahan-lahan meletakkan gelas anggurnya. Yang mulia putera suci, Lin Ming ini adalah ancaman. Selain putera keberuntungan Saint, seorang wanita berkulit gandum yang menyihir mengisi cangkir anggur Good Fortune Saint San. Sebuah belati kecil diikatkan ke pahanya dan dia mengenakan kain kulit pendek yang sangat kontras dengan tinggi badannya yang kuat dan daya tarik es 3 kilodetik. Selama negosiasi di Gunung Potala, wanita ini telah menemani putera keberuntungan Saint. Ancaman Hei hei, jika dia diberi waktu seribu tahun maka dia mungkin tumbuh menjadi karakter seperti itu, tapi terlalu buruk baginya, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Tidak perlu memperhatikannya. Biarkan saja dia melompat kegirangan selama beberapa hari. Di mata aku, ini tidak lebih dari perselisihan kecil di antara anak-anak. Selain membuat sekelompok orang yang tidak berguna bersemangat untuk beberapa waktu, tidak ada artinya sama sekali dalam pertempuran ini. Aku sudah tahu bahwa mereka akan bertarung dan aku tidak peduli untuk memperhatikan mereka sama sekali, kalau tidak aku akan secara pribadi pergi untuk melihatnya. Wanita muda yang mempesona itu bingung ketika Good Fortune Saint San tertawa. Ini adalah pertempuran antara para jenius-jenius dari ras suci dan ras manusia, masalah yang melibatkan kehormatan dan kemuliaan kedua ras, namun putera keberuntungan yang suci menyebutnya sebagai permusuhan antara anak-anak. Ini agak terlalu banyak, setelah semua, Lin Ming dan Naki cenderung tumbuh menjadi dewa sejati di masa depan. Adapun pertempuran ini, mungkin terkait dengan pertumbuhan mereka di masa depan. Bagi siapapun yang menang, itu akan sangat menguntungkan kepercayaan diri dan takdir mereka. Good Fortune Saint San terkekeh, potensi masa depan mereka tidak terbatas, tetapi sayang sekali, perang antara manusia dan kita para santo tidak akan menunggu mereka bertumbuh. Tidak perlu repot dengan mereka dan aku juga tidak punya waktu untuk mengampuni mereka. Apa yang akan meletus di masa depan adalah perang suci yang melibatkan kemakmuran dan kemunduran ras suci aku dan umat manusia. Bagaimana peristiwa ini dapat dipengaruhi oleh pertempuran kecil antara anak-anak transformasi ilahi dan Saint Transformasi? Ayo, kita pergi ke perlombaan monster. Perlombaan monster, wanita yang mempesona itu terkejut. Ras monster mana? Di mata wanita itu, ada dua ras monster yang berbeda. Salah satunya adalah ras rakasa di alam ilahi manusia, dan ras rakasa lainnya adalah yang ada di ras Saint Convocation Heaven. Good Fortune Saint Son mengjilat bibirnya, tertawa ketika dia berkata, tentu saja itu adalah ras monster realem divine. Menurut apa yang aku tahu, di dalam alam ilahi, hubungan antara monster dan manusia sama sekali tidak baik. Hehehe, bukankah musuh-musuhku temanku? Sebagai Saint Sovereign masa depan, yang harus aku perhatikan adalah situasi selama dimulainya Perang Suci kita, tidak sedikit pertengkaran antara dua junior. Hal semacam ini hanya menarik untuk dilihat, bahkan yang terburuk tidak perlu panik. Apakah kamu mengerti? Suara Good Fortune Saint Son membawa aura makhluk superior. Wanita mempesona itu menegang sejenak. Kemudian, dia perlahan mengangguk dan berkata, Ya, Yang Mulia Saint Son, aku mengerti. Tiga ribu dunia agung divine divine juga mencakup banyak dunia menengah dan kecil. Meskipun dunia menengah dan kecil ini tidak sebesar dunia besar, mereka mencapai jumlah yang mengerikan. Ketika total area mereka ditambahkan bersama, mereka bahkan lebih luas dari total area dari tiga ribu dunia besar. Dalam dunia ini hidup banyak ras lain. Banyak ras ini bukan manusia asli. Ada goliat, gore, im, monster, dan bahkan klan seperti klan tulang gaib dimasukkan. Dari semua ras yang berbeda ini, ras monster adalah yang paling kuat. Perlombaan monster memiliki dunianya sendiri yang luar biasa, juga dunia sedang dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Populasi mereka sangat tinggi dan mereka memiliki banyak raja dunia dan empirean di barisan mereka. Anggota ras monster secara alami memiliki bakat seni bela diri bawaan. Menurut kualitas garis keturunan mereka, berbagai huruf lawe terukir di tulang dan daging mereka. Mereka adalah ras yang berani dan ganas, kekuatan yang benar-benar mengerikan untuk diperhitungkan. Pada saat ini, dalam perlombaan monster-monster Emperor Palace, di aula yang luas, ada meja batu persegi panjang. Lebih dari 10 orang duduk di sekitarnya. Yang duduk di kursi terhormat meja batu ini adalah seorang pria paruh baya yang besar. Pria ini tingginya 15 kaki, dua kali tinggi pria dewasa. Rambutnya biru sedingin es, wajahnya tampan, dan matanya sedalam safir murni. Menatap matanya membuat seseorang merasa terjebak dan tidak bisa memalingkan muka. Ketika dia duduk di sana di kursinya, dia seperti laut yang tak terduga yang mengeluarkan perasaan yang tidak terduga. Pria paruh baya ini adalah monster Emperor's Monster Rache. Di masa lalu, ketika seorang pangeran monster bergabung dengan pertemuan bela diri pertama alam ilahi dan akhirnya dikalahkan oleh Lin Ming, bahwa pangeran monster adalah cucu kaisar monster. Pria paruh baya ini adalah Raja Mutlak para monster. Beberapa monster Empyrean lain memandangnya sebagai pemimpin mereka. Duduk di ujung meja adalah seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda ini tinggi, tetapi dibandingkan dengan monster Emperor, dia tampak sekecil anak-anak. Pemuda ini memegang secangkir anggur di tangannya dan kakinya santai keluar dalam posisi yang benar-benar nyaman dan santai. Dia tidak memiliki sedikitpun rasa hormat terhadap kesempatan yang bermartabat ini. Pemuda berpakaian putih ini adalah Good Fortune Saint Sun. Alasan dia datang ke markas perlombaan monster hari ini adalah untuk bekerja sama dengan monster. Suasana ruang pertemuan ini sungguh-sungguh. Saat ini, banyak tetua tertinggi lainnya dari ras monster dengan hormat duduk di sini. Hanya postur Good Fortune Saint Sun yang tidak sopan. Dalam situasi ini, mengangkat kakinya dan minum anggur sangat tidak sopan. Yang Mulia Saint Sun Wanita mempesona yang mengikuti putra keberuntungan Saint mengingatkannya. Good Fortune Saint Sun tersenyum tipis. Tidak masalah sama sekali. Kami datang ke sini untuk bekerja bersama dan dengan demikian yang penting adalah kepentingan bersama kami dan bukan apakah aku menghormati atau tidak. Jika monster menolak aku hanya karena perilaku aku maka mereka tidak akan pernah bisa bertahan di alam ilahi begitu lama. Bagi monster untuk mempertahankan tanah mereka sendiri di alam semesta di mana umat manusia lebih dari 10 kali lebih kuat tidak mudah sama sekali. Good Fortune Saint Sun tersenyum, tidak mau menyembunyikan apapun. Di ujung yang lain, monster-monster tertawa ketika dia mendengarkan kata-kata Good Fortune Saint Sun. Perlombaan monster benar-benar bertentangan dengan manusia. Keduanya berbagi alam semesta yang sama dan karenanya tidak dapat dihindari bahwa kedua belah pihak mengalami konflik atas berbagai manfaat dan sumber daya. Dalam sejarah, bahkan ada perang besar yang terjadi antara manusia dan monster. Tidak salah untuk mengatakan bahwa manusia itu kuat, tetapi monster-monster itu sama dalamnya di latar belakang mereka. Jika manusia benar-benar ingin memulai genosida absolut melawan monster, maka meskipun mereka akan menang, mereka harus membayar harga yang dalam dan kehilangan beberapa empirins dalam prosesnya. Ini adalah konsekuensi yang bahkan ditakuti manusia. Di bawah sampul rasa takut ini, perlombaan monster itu bisa berlanjut terus. Selama beberapa ratus juta tahun terakhir, manusia dan monster sebenarnya bisa hidup berdampingan secara damai. The Emperor-Emperor tidak menyebutkan sejarah mendalam bahwa monster berbagi dengan manusia. Dia hanya mengeluarkan slip batu giok dari cincin spasial dan melemparkannya ke Good Fortune Saint San, Saint San, lihat ini. Jika kamu datang ke sini untuk bekerja sama dengan kami, maka aku khawatir kamu terlambat satu langkah. Good Fortune Saint San mengambil slip giok dan menyapu akal ilahi melaluinya. Slip giok ini adalah hasil karya impian ilahi. Ini adalah perjanjian antara manusia dan monster. Kesimpulannya adalah bahwa manusia dan monster akan bergabung untuk menahan bencana besar ini. Perjanjian itu menetapkan banyak persyaratan. Secara umum, manusia akan membayar lebih, dan di masa depan setelah orang-orang kudus dikalahkan, manusia akan memberikan lebih banyak lagi manfaat kepada ras monster. Semua ini diambil dengan sumpah iblis hati oleh ilahi mimpi dia tidak akan mengingkari janjinya. Ketika Good Fortune Saint Sun melihat batu giok ini tergelincir, dia tidak terkejut sama sekali. Dia hanya menyeringai dan melemparkan slip batu giok ke atas meja. Mimpi ilahi, dia benar-benar seorang wanita dengan pesona. Dia menggambarkan mimpi ilahi bukan karena kemampuannya untuk memimpin atau kekuatannya yang besar, tetapi oleh pesonanya. Baginya, mimpi ilahi tampak seperti permainan kecil yang menunggu untuk ditaklukkan. Ketika persiapan untuk perang besar antara ras manusia dan ras suci telah dimulai, apakah itu Good Fortune Saint Sun atau Dream Divine, tak satupun dari mereka mengabaikan ras lain dari alam ilahi. Mereka adalah kekuatan tempur yang cukup besar. Bagi manusia, bahkan jika mereka tidak berpikir mereka bisa mendapatkan dukungan dari ras yang berbeda ini, mereka setidaknya harus menghindari mereka disapu oleh orang-orang kudus. Jika itu terjadi maka umat manusia akan ditikam di belakang oleh musuh mereka, yang menyebabkan kekalahan yang tak terhindarkan. Adapun monster, apakah itu orang suci atau manusia, mereka semua adalah ras alien. Para monster tidak peduli yang mana salah satu dari mereka memerintah alam ilahi. Yang penting bagi mereka adalah siapa yang bisa memberikan keuntungan terbesar bagi monster itu. Semua manfaat ini dilindungi oleh sumpah iblis jantung. Dalam arti tertentu, musibah hebat ini bahkan bisa disebut kesempatan bagi para monster. Mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mencari manfaat terbesar agar ras mereka dapat makmur di masa depan. Istilah-istilah ini tidak buruk. Good Fortune Saint Sun meletakkan cangkir anggur merahnya dan berdiri. Dia sangat sadar bahwa alasan kaisar monster mengeluarkan slip diok di Fine Dream adalah karena dia tidak sepenuhnya menolak bekerja sama dengan para suci. The Monster Emperor melakukan ini murni karena dia ingin menawar. Hanya jika manusia dan orang-orang kudus saling bertarung satu sama lain, maka monster tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Good Fortune Saint Sun sudah menebak ini. Tidak peduli apa persyaratannya, monster-monster tidak akan langsung setuju. Sebaliknya, dia akan menemukan penawaran lain dan kemudian meminta penawaran balasan dari Divine Dream. Pada saat itu, mimpi ilahi mungkin memberikan kondisi yang lebih besar. Dengan cara ini, orang-orang kudus akan jatuh ke dalam permainan yang tidak pernah berakhir dengan manusia. Hasil akhir dari ini adalah bahwa kondisinya akan menjadi semakin kaya untuk monster. Perlombaan monster mungkin bahkan tidak perlu mengambil tindakan dalam perang, tetapi setelah perang berakhir mereka masih bisa menikmati manfaat luar biasa. Ini adalah rencana yang dipikirkan dengan sangat baik. Yang mulia putra suci, rubah tua ini ingin kita berjuang bersama manusia. Dia ingin memancing manfaat dari kekacauan. Selama negosiasi ini ada sejumlah besar pengikut yang menemani anak keberuntungan Sein. Bahkan ada sejumlah besar orang suci Empyrean yang menghadiri acara ini. Alasan mereka datang ke sini adalah untuk meningkatkan bobot mereka dalam negosiasi ini serta untuk melindungi putra keberuntungan Sein. Lagi pula, jika Good Fortune Sein San saat ini akan bertemu dengan sebuah pembangkit tenaga listrik Empyrean, ia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Good Fortune Sein San menyeringai. Kemudian, dia dengan dingin menjawab dengan transmisi suara, rencananya dipikirkan dengan baik tetapi aku tidak akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Jika kita terus berjuang dengan manusia maka tidak akan ada keuntungan bagi kita dan itu hanya akan membantu monster dengan sia-sia. Good Fortune Sein San tampaknya mendapatkan kepercayaan diri yang besar. Dia mengambil gelas anggurnya sekali lagi dan berkata, Yang mulia monster-monster, menurut apa yang aku tahu, bangsamu dan manusia selalu menjadi musuh, kan? Tidak ada musuh abadi, juga tidak ada teman abadi. Hanya ada minat abadi. Monster-monster menjawab, jawabannya, kedap air. Ya, itu benar, hanya ada kepentingan abadi. Demi kemuliaan kata kepentingan, mari kita minum. Anak nasib yang baik keberuntungan mengangkat gelas anggurnya dan menelan ludah besar. Perilaku semacam ini membuat semua orang bingung. Setelah minum, Good Fortune Sein San mengjilat bibirnya dan berkata, Yang mulia monster-monster, bagaimana kalau kita berdua langsung ke pokok permasalahan dan jujur satu sama lain? Jika kamu berpikir bahwa kami akan menjadi sekutu kamu dalam bersaing dengan umat manusia, maka aku harus mengatakan kamu salah. Kita berbeda dari manusia karena ras suci kita jauh lebih tangguh daripada ras manusia. Kamu mungkin sudah menebaknya sekarang, tetapi ada beberapa alasan mengapa kita belum bisa berperang habis-habisan dengan manusia. Tapi, gencatan senjata sementara ini tidak akan bertahan lama. Pada saat itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu cocok untuk ras suci aku bahkan jika kamu bergabung dengan manusia? Syarat manusia itu murah hati, tapi, kamu harus menyadari bahwa dasar dari semua ini adalah kamu bisa menang. Namun, bagaimana jika kamu tidak menang? Menurutmu apa yang akan menjadi nasib ras monster? Ketika Good Fortune Saint Sun berbicara di sini, kata-katanya menjadi dingin. The Monster Emperor mengerutkan kening kata-kata ini muncul pada titik lemahnya. Jika gabungan pasukan manusia dan monster dikalahkan maka para suci akan langsung memusnahkan ras monster mereka. Mereka tidak akan meninggalkan kesempatan bagi ras monster untuk terus ada. Yang Mulia Kaisar Monster, biarkan aku jujur. Kekuatan ras monster kamu lemah jika dibandingkan dengan manusia. Bahkan jika kamu bergabung dengan manusia, berapa banyak bantuan yang bisa kamu tawarkan kepada mereka? Apakah kamu pikir kamu dapat mengubah situasi perang ini secara keseluruhan? Tidak dapat dihindari bahwa ras suci aku akan menyatukan alam semesta ini di bawah kendali kami. Jika kita menandatangani kontrak sekarang maka aku dapat membuat sumpah di hati iblis aku. Aku akan pastikan untuk meninggalkan sumber daya dan mendarat untuk perlombaan monster kamu yang setidaknya 10 kali lebih besar dan lebih banyak dari yang ada sekarang. Tentu saja, Yang Mulia tidak boleh lupa bahwa ada juga ras monster di surga Saint Convocation aku. Kami para suci telah mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan ras monster dari Saint Convocation Heaven, dan mereka juga jauh lebih kuat daripada ras monster realem divine kamu. Di masa depan, kamu dan mereka bahkan dapat berkomunikasi satu sama lain, bergabung dalam satu kelompok besar untuk memastikan 10 miliar tahun kemakmuran bagi perlombaan monster. Kata-kata Good Fortune Saint Son dipenuhi dengan keyakinan. Sepertinya dia tidak berbicara tentang masa depan yang mungkin, tetapi kepastian absolut. Seolah segala sesuatu yang akan terjadi sudah diterima begitu saja. Ini adalah kepercayaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin sejati. Itu juga sangat persuasif. Ketika Good Fortune Saint Son berbicara di sini, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ekspresinya juga menjadi lebih lembut. Yang Mulia Kaisar Monster, jika kamu tidak puas dengan ketentuan proposal maka kita dapat berbicara lebih lanjut tentang topik ini. Aku akan berusaha untuk memenuhi permintaan yang mulia sebanyak mungkin. Bagaimana dengan itu? Setelah tongkat itu wortel. Ini adalah metode negosiasi yang sangat biasa. Tetapi, ketika Good Fortune Saint Son menggunakan metode ini, itu sangat alami. Seolah-olah semua yang dia lakukan dibenarkan oleh langit dan bumi dan benar-benar tidak dapat ditolak. The Monster Emperor terdiam. Dia tidak bisa membantu tetapi mempertimbangkan kata-kata Good Fortune Saint Son. Perlombaan monster dari Saint Convocation Heaven memang merupakan faktor yang memengaruhi luar biasa dalam keputusan yang harus ia buat. Perlombaan monster realem ilahi itu terlalu lemah. Jika mereka ingin berkembang lebih jauh, mereka membutuhkan dukungan dari fondasi yang lebih stabil. Good Fortune Saint Son tersenyum ketika dia melihat Monster Emperor bimbang. Dia mengambil lebih banyak anggur dari cincin spasialnya dan mulai menyajikannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengganggu Monster Emperor dan hanya menunggu jawabannya. Suasana hening untuk waktu yang lama. The Monster Emperor tidak berbicara dengan keras, tetapi dia diam-diam berkomunikasi dengan transmisi suara. Demon Down, bagaimana menurutmu? Di dalam ruang tersembunyi Monster Emperor Heavenly Palace, ada seorang pria berjubah hitam tinggi. Orang ini adalah siapa kaisar monster berbicara dengan transmisi suara? Pria berjubah hitam ini adalah Empyrean Demon Down. 1.420 Terima kasih telah menonton!